Ilmu Golok Keramat Jilid 9 Melihat si Nona masih tidur dengan nyenyaknya, hatinya Ho Tiong Jong menjadi sangat sedih, ia mengusap-ngusap jidatnya si Nona sekian lamanya, hatinya jadi melamun pikirnya kalau dirinya ada sederajat. Dengan si Nona, Kim Hong Jae memang ada satu pasangan yang tepat bagi dirinya. Ia menyesalkan dirinya yang bernasib sangat buruk terus-menerus menemukan halangan saja, besok malam racunnya Tok Kaya akan bekerja disusul oleh bisa jarum pencabut roh dari si kakek, untuknya sudah tak dapat lolos lagi dari kematian, mau pergi ke tempat si Dewa Obat Kong Yatsin, di mana ia tidak tahu tempatnya Dewa Obat itu. Kalaupun tahu tentu letak tempatnya ada sangat cahuh dan sebelumnya ia menemui Kong Yatsin jiwanya sudah melayang di tengah perjalanan. Mengingat akan nasibnya dan mengingat akan kecintaannya Kim Hong Jae dan Seng Jiok Chin yang demikian besar atas dirinya, diam-diam dirinya merasa sangat sedih dan tanpa merasa saat itu ia telah mengucurkan air matanya. Pelahan-lahan tangannya merogoh sakunya dan dikeluarkanlah batu kemala api, Hwe Giok, ia pegang tangannya si Nona yang halus dan batu itu dikepalkan dalam telapakan tangannya Kim Hong Jae. Adik Hong, baik-baiklah kau menjaga diri ia berkata sendirian sambil mengelus sekilas jidat dan pipinya si Nona yang sedang tidur nyenyak. Nasib telah menentukan kita berpisahan, semoga di lain penitisan saja kita berjumpa kembali, selamat berpi. Ia menutup kata-katanya dengan suara terputus-putus dan menyekai rematanya yang berlinang-linang, kemudian ia bangun berdiri, setelah sejenak mengawasi lagi si gadis, perlahan-lahan meninggalkan si Nona balik lagi ke Liuso Akok. Oh, 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 oh. Ketika ia hampir sampai di tepi lembah pasir berjalan itu tiba-tiba ia melihat ada kira-kira 20 orang sedang berkumpul, kuda-kuda tunggangnya mereka ditambat tidak jauh dari mereka berdiri, rupanya mereka sedang berunding matanya mengawasi ke arah depan, hingga tidak mengetahui kalau Ho Tiong Jong diam-diam telah sembunyikan dirinya tidak jauh dari mereka. Orang-orang itu kiranya ada pentolan-pentolan dari Perserikatan Benteng Perkampungan. Di antaranya Ho Tiong Jong kenali ada Sengeng dengan puterinya Seng Giok Chin, Kim Toa Le payahnya Kim Hang Jie, Hui Siao Beng, Hui Seng Kang, Nona Lau Hang In, Kong Su Jin, semuanya terdiri dari 20 orang tua muda. Meskipun dalam kalangan Perserikatan Benteng Perkampungan sudah ada keretakan menjadi tiga partai, ternyata di waktu menghadapi kesulitan mereka bisa bersatu padu untuk mengatasinya semuanya bersemangat untuk menolongi kawan-kawannya yang dalam bahaya. Yang paling tengik lagaknya Kong Su Jin yang cengar-cengir seperti monyet kena trasisi kalau beromong-omong dengan wanita, Nona Seng semua melihatnya, maka ia selalu menjauhkan dirinya. Lain dari itu hatinya memang sedang terbenam oleh rasa sedih, memikirkan akan nasibnya Kim Hang Jie, yang menjadi kawan akrabnya. Air mukanya bermuram durja, ia tidak banyak omong, seperti yang kehilangan semangatnya. Ho Tiong Jong yang menyaksikan dari kejauhan merasa titik kasihan kepada Nona Seng. Sebentar lagi kelihatan Sengeng, Kim Toa Le dan Hui Siao Cheng masing-masing mengangkat sebuah batu sebesar satu kaki persegi, yang sudah diikat tambang. Mereka pada mengerahkan tenaga dalamnya. Batu-batu itu kemudian dilemparkan ke seberang persis jatuh di tepi bawah gunung Siban Leng. Bagus sekali ketika batu-batu itu melayang miring dengan membawa tambang, kemudian pada menancap di tempat tujuannya dengan kokoh sekali oleh karenanya orang jadi bisa melewati padang pasir berjalan itu di atas tambang yang melintang itu. Yang pertama maju, adalah Chiampo Eto Anyo yang dikenal paling mahir ilmu mengentengi tubuhnya. Nyonya tua itu, benar saja dapat menyeberangi pasir berjalan dengan selamat di atasnya tambang. Setelah diseberang, si nenek telah membuat kokoh pula. Batu-batu yang menancap tadi, maka dengan bergiliran telah berjalan di atas tambang itu Kim Toa Le, Hui Siao Cheng dan lain-lainnya. Justeru di waktu Chiaw Toa Anyo dan Kim Toa Le sedang memegangi lambang membantu kawan-kawannya menyeberang, tiba-tiba meluncur turun dari atas gunung seorang kakek yang bukan lain ada Soe Kiehan sendiri. Ia membentak dengan bengis. Hei lekas hentikan perbuatan kalian, jangan coba membuat ribut di tempat lohau, lekas kembali, mereka terkejut, tapi hanya sejenak saja. Mereka tidak takut pada kakek aneh itu, cuma saja karena menyerbu ke tempat orang tanpa izin, mereka menjadi ragu-ragu untuk memberi alasannya. Tapi Chiaw Toa Anyo yang mulutnya lancang sudah berteriak keras. Kakek jahat. Kau jangan sok jago-jagawan dan menang sendiri, lekas kembalikan itu anak muda yang kau sudah tahan, baru nyonya mu dapat mengampuni jiwamu dan dengan hormat akan kembali lagi dari sini. HMM menyelak Soe Kiehan sangat mendongkol kau enak saja bicara, kalian jatuhkan dulu lohau, baru bicara tentang pengembalian anak-anak nakal itu yang sudah dari. Datang kemari tanpa izin lohu. Chiaw Toa Anyo ketawa cekikikan seram, matanya mendelik mengawasi pada si kakek aneh dari gua wapak Congtong, tapi sudah tentu saja tidak dibuat jerih oleh yang tersebut belakangan. Maka ia telah berkata pula, Nenek tidak berguna, kau jangan banyak lagak nanti lohu bikin kau tahu rasa untuk kelancanganmu datang di sini. Baik teriak si nenek, lihat saja nanti siapa yang akan dikasih tahu rasa aku atau kau sendiri. Sementara itu kawan-kawannya Chiaw Toa Anyo sudah menyeberang semuanya. Sambil lurut-turut jenggotnya dan tertawa bergelak-gelak Soe Kiehan berkata, Kalian tentu dari Perserikatan Benteng P.I. Kampungan, bukan? Ya, kau mau apa, kakek jahat, jawab Chiaw Toa Anyo dengan suara keras. Sebetulnya sengeng dan yang lain-lainnya, kepingin bicara dengan baik-baik saja kepada si kakek tapi apa mau Chiaw Toa Anyo sukar di rem mulutnya, selalu mendahului. Yang lain-lainnya, mungkin karena ia pikir bahwa dalam rombongannya itu dialah yang paling mahir dalam ilmu silat maupun dalam hal mengentengi tubuh. Bagus-bagus kata Soe Kiehan. Memang, kalau diingat ada sukar sekali kalian bersembilan dapat berkumpul bersama-sama. Kini, kalian sudah dapat berkumpul, lohu kepingin menjajal barisan kalian yang buat bangga, Yalah yang dinamai Kim Longpet Hang Tianbe Etin, barisan delapan penjuru angin naga emas dan kuda sakti, Mari lohu kepingin menjajal sampai di mana lihainya barisan yang diagul-agulkan oleh kalian itu. HMM, menggeram Chiaw Toa Anyo, kembali ia mendahului kawan-kawannya. Kalau yang dihadapi oleh kami orang ada si dewa obat Kong Yatsin, mungkin kami orang akan merasa jerih dan lekas-lekas berlalu dari sini, Tapi kau-kau tua bangka yang tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi mau membuka mulut besar. Hai, hai, hai. Slow Kiehan kewalahan menghadapi si nenek ia selainnya tidak pandai tarik urat juga sudah banyak tahun tidak bergaul dengan sesamanya, Mulutnya sudah menjadi kaku tidak heran, kalau ia merasa sangat gemas kepada si nenek yang pintar ngomong. Sekarang begini saja kata si kakek pertama tidak ada satu di antara kamu orang yang kuperkenankan datang di tempat lohu di puncak gunung. Kedua, kalian boleh berbaris dahulu di sana, untuk menempur lohu sebentar. Kalian keluarkan kepandaian apa saja yang dimiliki untuk menjatuhkan lohu, Akan lohu layani dengan baik, asal kalian tak mau memenuhkan dua syarat ini, HMM, jangan sesalkan lohu mati berbuat telengas. Kim To'alip yang paling gelisah, karena puterinya dikira masih berada dalam kekuasaannya si kakek. Maka sebelumnya Chiaw To'anyo membuka mulut sudah lantas berkata, Baik, kami akan menerima dua syarat itu, tapi dengan jaminan bahwa lima orang yang ditahan olahmu semuanya berada dalam keadaan selamat. Hahaha, jangan khawatir, mereka dalam keadaan segar bugar asal kalian dapat menjatuhkan lohu pendeknya mudah saja mereka akan lohu bebaskan dengan tidak kurang suatu apa. Mendengar ini hatinya Kim To'alip dan yang lain-lainnya merasa lega. Kakek bangkotan teriak Chiaw To'anyo libat-tiba ia masih terus tak mau kalah suara dari kawan-kawannya, Kau boleh belajar kenal dahulu dengan nyonya mu ini kalau aku kalah, baru menjajal kami punya barisan yang ampuh. Kau ini nenek lancang kata So Kiehon, kalau belum dikasih rasa memang juga belum kenal kelihayan lohu. Chiaw To'anyo tertawa terkekeh-kekeh. So Kiehon sudah masuk usia 90 tahun masih lebih tua 20 tahun dari Chiaw To'anyo yang berumur 70 tahun. Jarak di antara mereka kira-kira ada 4 tumba. Untuk melayani si kakek, Chiaw To'anyo tidak sungkan-sungkan mengeluarkan senjatanya yang ampuh, Ialah suatu tali yang panjang 10 tumba yang dinamai, tali terbang menjerit. Inilah senjata Chiaw To'anyo yang sangat diandalkan yang telah mengangkat namanya tersohor dalam kalangan Kang Ou. Kakek tua kejemur menggoda Chiaw To'anui. Kau lihat senjata nyonyamu akan membuat tidak ada jalan untuk meloloskan diri. Hai hai hai. Berbereng ia telah melontarkan talinya yang panjang itu. Tapi So Kiehon tidak bergerak untuk berkelit atau mengegus. Hanya lengan bajunya dikibaskan yang mengeluarkan angin dasyat, Hingga senjata tali Chiaw To'anyo balik lagi dan hampir saja menghajar pemiliknya sendiri, Kalau tidak si nenek cepat-cepat berkelit ke samping untuk menghindarkan serangan talinya sendiri. Hihihi terdengar si kakek ketawa. Matanya Chiaw To'anyo melotot, Ia menyerang lagi tapi seperti juga tadi si kakek tidak bergerak dari berdirinya dan hanya mengebutkan lengan bajunya saja, Cukup membuat si nenek gelagapan. Yang jahilnya si kakek seperti bisa mengendalikan angin pukulan lengan bajunya, Ia membuat anginnya berkumpul mengarah rambutnya Chiaw To'anyo, Hingga dalam tempo pendek saja rambutnya si nenek sudah menjadi ria periapan seperti setan. Panas hatinya Chiaw To'anyo dikocok demikian, Maka ia menyerang lebih hebat lagi, Setelah pukulan simpanannya telah dikeluarkan barulah ia bisa membuat perlawanan terhadap si kakek. Cuma saja tegas sekali, bahwa ia bukan tandingannya So Kiehon. Meskipun ia coba mengurung dengan tali wasiatnya, Tapi si kakek dengan acuh tak acuh melayani padanya. Kim To'alip nampak Chiaw To'anyo keteter jadi saling pandang dengan kawan-kawannya, Ia memberi isyarat untuk menyerbu kalau Chiaw To'anyo sebentar menghadapi bahaya serangan si kakek. Kembali terdengar si kakek tertawa terkekeh-kekeh, budak lancang, aneh sekarang boleh rasai kelihayannya lohau, hihihi. Sambil berkaca So Kiehon telah merubah tipu serangannya. Lengan biju kanannya menggunakan tipu serangan Okehang Pauiei, angin jelek hujan ribut, Dan lengan baju yang kiri menyerang dengan gaya, lihoan betian, wanita celaka menutupi udara. Dua gerak tipu serangan dengan lengan baju yang hebat sekali, hingga Chiaw To'anyo merasakan gencetannya hampir tak dapat bernapas. Benar hebat demikian ia pikir dalam hatinya. Kehabisan akal. Chiaw To'anyo berlaku nekat, ia mulai merogoh sakunya dan diam-diam sudah mengayunkan tangannya, Segera benda yang berker depan hitam tampak di udara, itulah senjata gelapnya yang biasanya tidak suka salah alamat. Kininya leweng karena angin pukulan lengan bajunya si kakek. Betul juga bendanya yang ampuh itu tidak dapat menyentuh badannya So Kiehon. Hihihi tertawa si kakek budak lancang, sekarang bagaimana? Bagaimana gemas juga, bagaimana marahnya juga, Chiaw To'anyo tidak bisa berdaya sama sekali menghadapi si kakek yang ilmunya ada lebih jauh lebih tinggi daripadanya. Malah dalam hatinya meragu-ragukan kalau si kakek sebentar dapat dikalahkan oleh barisan yang ampuh. Kakek Bangkotan. Chiaw To'anyo tiba-tiba menjerit, ketika ia terus kena didesak oleh lawannya, kau berhentikan dahulu pertandingan ini, aku mengaku kalah dan pertandingan dengan barisan kini boleh lantas dimulai. Si nenek berbareng lompat keluar dari kalangan pertempuran dengan napas sengal-sengal. Kini So Kiehon tertawa gelak-gelak, bagus, bagus katanya, nah, cobalah bentuk barisanmu yang sangat dibuat bangga itu. Lohu ingin lihat, apa bisa bikin terhadap Lohu. Hihi, sengeng, Kim To'alip dan lain-lainnya panas hati mendengar perkataan sombong dari si kakek api memang juga sudah menjadi kenyataan mereka, kalau satu melawan satu bukan tandingannya si kakek. Buktinya, Chiaw To'anyo yang merupakan benggolan dari mereka tidak bisa tahan meladeni 20 jurus saja. Apa boleh buat, mereka telan semua rasa gusar dan mengharap dengan barisannya yang dinamai Kim Leong Pat Leong Tian Be E Tiu atau barisan delapan penjuru angin naga emas dan kuda sakti. Ho Tiong Jung yang mengikuti mereka dan mengumpat di tempat yang tidak jauh dari kalangan pertempuran dan diam merasa kagum dengan ilmu silatnya si kakek yang tinggi. Diam-diam ia berpikir sebab apa si kakek tidak menggunakan ular terbangnya untuk membunuh Chiaw To'anyo. Heran, kenapa dia tidak berlaku kejam? Kim To'alip maju ke depan sebagai pemimpinnya. Seret terdengar suara pedang dihunus keluar dari sarungnya itulah ada pedang Kim Leong Kiam, senjata pusaka dari Kim Leong Po, benteng naga emas. Kim To'alip yang akan mengetpalai barisan, tin. Dalam perkara memainkan senjata, Kim To'alip ada lebih hunggul dari kawan-kawannya, maka juga ia telah diangkat sebagai kepala dalam barisan. Kim Po Chu dengan suaranya yang keras saban-saban berseru mengatur orang-orangnya yang menduduki tempat-tempat penting dalam barisan, seperti Sengeng, Cho Tong Kang, Hui Xiao Cheng dan lain-lainnya mendapat bagian. Bagiannya untuk menjaga posisinya masing-masing dengan senjata di tangan. Betul-betul angker kelihatannya barisan yang dibentuk oleh Kim Po Chu. Senjata yang digunakan oleh mereka ada bermacam-macam seperti yang digunakan oleh Sengeng dengan cambuk besar, Hui Xiao Cheng dengan pip, ada yang menggunakan giyok stai, ikat pinggang, perisai dan lain-lainnya. Yang menarik perhatian Cho Tong Kang dengan senjata bendera apinya, lihat Hua Kie, ia menjaga posnya dengan angker sekali. Sebentar lagi barisan sudah mulai bergerak, mengurung Soe Kie Hong. Ho Tiong Jong yang menyaksikan kejadian itu menjadi melongot, ia tidak tahu barisan apa yang akan mengepung si kakek, apakah Soe Kie Hong dapat memecahkan. Barisan yang angker itu, Soe Kie Hong sendiri merasa sangsi, apakah ia akan berhasil dengan perlawanannya nanti. Melihat Soe Kie Hong masih tetap bergerak maka Kim Cho Alip telah berkata kepadanya, Kie Hong, kami sudah siap kenapa kau tinggal diam saja? Boleh mulai kau membobolkan barisan kami kalau kau ada itu kemampuan. Nona Chiao Susi, anaknya Chiao Toan Yo nyeletuk. Mana si kakek ada itu keberanian untuk membuat pecah barisan si nenek nyengir ketika mendengar anaknya berkata demikian. Budak lancang, kalau aku tidak ditinggal mati oleh istriku yang amat cantik dan bersumpah tidak akan membinasakan kaum perempuan, kau siang-siang sudah tidak bernyawa pula di tangan lohau, HMM. Soe Kie Hong tutup ucapannya diiringi satu serangan dengan lengan bajunya kepada Chiao Susi hingga si Nona merasakan sesak napasnya. Ia memang tadi sudah melihat, bagaimana si kakek membuat ibunya tidak berdaya dan hampir-hampir kena dipecundangi mentah-mentah, kalau tidak buru-buru lompat keluar dari kalangan berkelahi minta pertandingan dihentikan. Chiao Susi menjadi ketakutan, untung Kim Tulip datang menyelah katanya, Kie Hong, kau jangan bikin anak kecil ketakutan, kalau ada mempunyai kepandaian boleh keluarkan untuk memecahkan barisan kami. Soe Kie Hong melotot matanya, ia tidak senang dengan perkataannya Kim Po Chu yang memandang rendah rasa dirinya. Tapi sebelum ia membuka mulut, Kim To Alip sudah berkata pula, Kie Hong, kami memang sudah mendengar tentang kematian istrimu yang elok itu, tapi sekarang kau bertempur, jangan bercabang hatimu. Kau harus menggunakan kepandaianmu dengan sungguh-sungguh, sebab tidak gampang-gampang kau bisa lolos dari barisan kami ini. Ini ada warisan dari nenek moyang kami, yang pada seribu tahun yang lalu pernah mengepung seorang pendekar yang luar biasa kepandaian ilmu silatnya dan membuat dia mati kutu. Baiklah aku akan pecahkan barisan kalian pikirannya, paling dahulu ia harus menjatuhkan Kim To Alip yang menjadi kepala barisan, kalau kepalanya sudah jatuh, badan dari buntutnya lantas kalut dengan sendirinya. Tapi ia tidak mengira, bahwa Kim To Alip bukan makanan empuk. Karena begitu ia menyerang, Kim To Alip sudah gunakan Kim Leong Kiam untuk melayaninya. Pedang pusakannya amat berat hingga angin yang keluar dari pedang itu juga bukan main beratnya dirasakan oleh si kakek. Tiga gebrakan lekas sekali telah berlalu, ternyata Kim Po Chu dapat memainkan pedangnya dengan enteng dan kokoh sekali pertahanannya, diam-diam si kakek menjadi kaget pikirannya, ini satu Kim To Alip saja sudah sukar dijatuhkan cepat-cepat, bagaimana kalau aku sebentar dikerubuti oleh yang lain-lainnya. Kalau kepandainya mereka ada jauh di bawahnya Kim To Alip tidak apa, tapi kalau rata-rata kepandainya berimbang saja, sukar buat aku keluar dari barisan ini. Tiba-tiba ia mendengarkan Hu Chong berkata, Kim To Aku, kau jangan serakah, kasihlah aku mendapat giliran untuk melayani si kakek tanganku sudah gatal benar. Hu Chong berkata sambil tertawa, hingga So Kie Hon menjadi mendeluh hatinya. Jangan khawatir Hu Hyante, segera kau juga mendapat gilirannya, aku juga tidak serakah mengangkangi sendiri sahut Kim Po Chu, tidak kasih aku yang mendapat giliran dahulu inilah suaranya Cho A Tong Keng. Kemudian dia disesul oleh suaranya Seng Po Chu. Tidak bisa aku harus mendapat giliran terlebih dahulu, sesudahnya Kim To Aku. Demikian orang ramai meminta pada dulu-dulu mendapat giliran melayani si kakek, hingga So Kie Hon dibuat pusing kepalanya, ia sangat mendeluh hati, ia gusar sekali. Pikirnya orang sangat memandang rendah terhadap kepandainya. Bagaimana juga ia harus memecahkan barisan ini, barulah mereka tahu So Kie Hon punya kelihayan. Sementara itu pedangnya Kim To Alip telah mendesak dengan keras sekali, hingga mau tidak mau perhatiannya ditumplek kepada Kim To Alip. Apa mau tidak diduga sama sekali, ketika ia berkelit dari serangan pedang Kim To Alip ada angin yang meniemerh dari samping, itulah Chiao To An Yeo yang mengirim serangan dasyat. Matanya mendelik bahna gusar, tapi sebelumnya ia dapat membalas serangan orang, kempali dari lain jurusan, ia diserang, ia dihujani serangan dari segala jurusan, boleh dikatakan dari delapan penjuru angin hingga ia repot sekali menangkis serangan yang dilakukan dengan senjata. So Kie Hon dalam marahnya sudah mainkan sepasang lengan baju besinya yang ampuh, hingga angin menderu-deru dan pasir batu pada berterbangan karena kesemprot oleh angin pukulannya yang hebat. Kim To Alip masih terus dengan tenang mengendalikan serangannya. Pada suatu saat ia mengirim tusukan tajam, tapi So Kie Hon cepat merubah posisinya, hingga Kim To Alip kepaksa merubah tusukan pedangnya menjadi membabat, inilah yang ditunggu-tunggu oleh si kakek karena ia melihat Ciaw To A.N.L. merogoh sakunya hendak menerbangkan pula senjata gelapnya. Maka di waktu ia berkelit dari babatannya Kim To Alip lengan bajunya lantas menyerang ke arahnya Ciaw To A.N.I.O., hingga senjata rahasia si nenek yang hendak diayun jadi urung dan ia sendiri sempoyongan terkena angin pukulan lengan bajunya si kakek, napasnya dirasakan menyesak dan hampir ia rubuh pingsan. Serangan si kakek tadi ada tipu ilmu silat yang dinamai perincasan atau wawan putih keluar dari gunung yang hebat sekali hingga Ciaw To A.N.I.O. tidak tahan. Untung Ciaw To Alip melihat bahaya, menampak kawannya kena dihajar oleh angin pukulan musuh, segera ia menerjang si kakek dengan gaya iblis bermain metu ia mengirim serentetan tusukan pedang sehingga So Kiehon tidak punya kesempatan untuk mengambil jiwanya si nenek yang sangat menyebalkan hatinya. Dengan begitu Ciaw To A.N.I.O. dapat ketolongan jiwanya. Hebat tipu serangan iblis bermain metu dari Kim To Alip tadi, sebab 12 tusukan pedang mengarah pada 12 tempat jalan darah yang penting pada tubuhnya si kakek aneh dari Gua Wapeks Congtong itu. Tapi dasar ilmu silatnya lebih atas, maka serangan yang bertubi-tubi itu dapat dihilangkan oleh So Kiehon dengan baik sekali, malah ia sudah mengulurkan tangan dan membuka lima jarinya untuk menyengkeram Ciaw To Anich. Si nenek saat itu sudah meramkan matanya akan terima nasib, tapi cengkeraman si kakek urung setengah jalan, karena satu benda berapi telah membentur tangannya, itulah ada benda yang diluncurkan oleh Choa Tongkeng. Ketika melihat kawannya dalam bahaya Choa Tongkeng menggunakan ilmu Tian Be Kenggong, kuda semberani melayang di angkasa, melesat ke angkasa dari udara dengan senjata gelapnya yang mengandung api ia telah menyambit pada lengan si kakek hingga kebakar. Si kakek terpaksa menarik pulang cengkeramannya karena jarinya dirasakan panas. So Kie Hon perdengarkan suara ketawanya yang aneh. Matanya menyapu sekalian jago-jago itu yang jumlahnya sembilan orang, yang keren-keren kelihatannya, kecuali Kim To Alip yang masih ngotot menyerang dengan pedangnya dan beberapa orang lainnya, masih ada lima orang pula yang masih belum bergerak dan tengah mengawasi kepadanya dengan senyuman dingin. Senjata mereka macam-macam, ada yang digunakan untuk jarak jauh, ada yang untuk jarak dekat, semuanya telah digerakkan menyerang si kakek, akan tetapi semuanya dapat dilakukan oleh So Kie Hon. Ho Tiong Jong di tempat sembunyinya melihat jalannya pertempuran demikian hatinya sangat heran, kenapa So Kie Hon tidak menggunakan senjata gelapnya yang berupa ular kecil untuk membunuh mati musuhnya. Di lain pihak, Sengeng dan kawan-kawannya juga karena tidak mau mengambil jiwanya si kakek aneh itu untuk yang tersebut belakangan Ho Tiong dapat menebak sebab-sebabnya, mungkin mereka masih menguatirkan anak keponakan mereka yang masih disekap oleh si kakek. Kalau anak-anak disekap di tempat yang tidak ketahuan di mana letaknya dan si kakek sudah binasa, di mana mereka bisa mencarinya anak-anak itu, terdengar Kim To Alip berkata nyaring. Hei, Kie Hon, apakah kau masih belum mau menyerah? Kau jangan mengimpi dapat melepaskan diri dari kepungan kami orang. Mendengar kata-kata ini bukan main gusarnya So Kie Hon. Ia sebenarnya kepingin menggunakan ularnya untuk membunuh musuhnya akan tetapi dipikir lagi, kalau misalnya ia sudah dapat membunuh satu musuhnya tentu senjata rahasia itu diketahui oleh yang lain-lainnya. Mereka tentu tidak akan mau mengerti dan mengeroyok mati padanya, lain urusannya kalau ia berhadapan dengan satu dengan satu, mudah saja ia mengeluarkan senjata ularnya untuk membinasakan musuhnya senjata gelapnya itu, selainnya Ho Tiong Jong tidak ada yang mengetahuinya pula. Ia pikir, ada harapan suatu waktu ia ketemu dengan satu pada orang-orang yang kini mengepungnya ia bisa membinasakan dengan ular itu. Akhirnya ia bisa menjawab ucapan Kim To'alip tadi. Kau jangan keliru mengira lohu takut mati. Dalam buku Kamus Hidup Lohu tidak ada takut mati. Kau sudah merasakan lihainya barisan kami, bukan? Nah, sekarang kau merdekakan anak dan keponakan kami, supaya kami dapat melepaskan kau dengan selamat dari kepungan kami. Kim To'alip sambil mengasih tanda pada orang-orangnya untuk menggerakkan barisannya. Ihm, kalian dengan perkataanku teriak si kakek, lohu belum mau mengaku kalah dan sejak dahulu malah belum mengaku kalah. Kalian tidak percaya, nah boleh belek, belah, dada lohu apa dalam hati lohu ada tertulis kata-kata kalah? Semua orang hentikan bergeraknya barusan, mereka saling pandang mendengar kata-katanya si kakek barusan, mereka diam-diam mengagumi sikap si kakek yang kepala batu dan kecekatannya tidak mau mengaku kalah. Baik, tiba-tiba Kim To'alip berkata sekarang aku mau tanya kau mau lepaskan tidak orang-orang yang telah kau tahan? So Kiehon pada saat itu memang sudah sangat lelah, karena sudah bertanding ratusan jurus lamanya, ia sungkan mengaku kalah dan terus meladeni mereka mengeroyok dirinya, ia sudah coba menerjang keluar dari barisan sampai dua kali, akan tetapi semuanya gagal, kini ia mengerti bahwa sukar untuk ia keluar dari kepungan kalau tidak menyerah kalah. Sebenarnya ia sangat mendongkol dengan kata tadi, tapi apa daya? Kepaksa ia menjawab dengan suara dingin, HMM, untuk apa aku kasih mereka tinggal hidup dalam daerahku? Kim To'alip tertawa bergelak-gelak mendengar ucapannya si kakek. Bagus inilah tanda dari perdamaian, saudara-saudara, lekas kasih jalan untuk Solociampuye panggil anak-anak kita keluar hahaha. So Kiehon mendelik melihat lagaknya Kim To'alip tetapi ia tidak ungkulan untuk mengajak mereka bertarung lagi, maka ia hanya berkata, hari ini urusan kita sudah berakhir sampai di sini. Mulai sekarang dan untuk selanjutnya kalian dari Perserikatan Benteng Perkampungan dan Anak Buah kalian dilarang menginjak daerah kediaman Lohu ini. Kalau larangan ini dilenggar, jangan sesalkan kalau Lohu tidak memberi ampun lagi pada yang bersangkutan anak-anak muda yang mendengar ancamannya si kakek rata-rata pada naik darah panas hatinya, akan tetapi sembilan orang tua tidak menunjukkan perubahan apa-apa di wajahnya dan juga tidak mengucapkan janjinya akan mentaati larangan si kakek. Mereka membungkam terus. Tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di otaknya si kakek, maka ia telah tertawa bergelak-gelak hingga membuat pihak lawannya keheranan. Kau menertawakan apa tanya sengeng, yang dari setadi tinggal diam, saja. Lohu menertawakan pada kalian orang-orang tua yang tak ada gunanya. Dalam hal apa, maka kau berani mengatakan demikian nyeletuk Jiao Toan Yoluhau menyaksikan ketika kalian hendak menyeberangi Liu Soa Kok ada begitu bersusah payah, beda dengan seorang muda yang pernah datang ke sini, ia dengan secara mudah saja dapat melalui lembah pasir berjalan, Liu Soa Kok. Perkataan si kakek membuat Kim Toa Lip dengan kawan-kawan jadi saling pandang. Mekka tampak sedang menduga-duga siapa adanya pemuda yang dimaksudkan oleh si kakek aneh itu. Aku lihat kalian bersembilan terdengar Soe Kiehon berkata pula, yang sudah dapat nama termasuhur di kalangan Kangou, tapi buktinya mengecewakan menyeberangi lembah pasir berjalan saja ketakutan setengah mati, beda dengan seorang muda yang datang ke sini dia sudah sampai di puncak si Ban Leng dengan tidak mendapat kesukaran apapun juga, malah dia sudah dapat menolong Ginona yang dicityunya dan sudah dibawa pergi olehnya. Siapa dia tanya Kim Toa Lip dengan tidak sabaran. Ho Tiong Jong Semua orang terperanjat mendengar nama itu disebut. Mereka hampir tidak percaya dengan pendengarannya karena Ho Tiong Jong itu sudah mati, bagaimana ia bisa datang ke puncak si Ban Leng? Apakah itu setannya yang datang ke situ? Seng Giok Chin terperanjatnya lain, mukanya berubah seketika jantungnya dirasakan memukul keras. Tiong Jong sudah mendahului kita menolong adik Hangoh, dia gagah sekali, di mana adanya sekarang si Nona diam-diam menanya pada diri sendiri. Kim Toa Lip menjubelek sekian lamanya. Ia tidak mengerti Ho Tiong Jong bisa hidup kembali. Adakah pemeriksaannya kurang teliti? Ia bersama Cho A Tong Kang memeriksa bersama-sama Ho Tiong Jong dalam penjara air di mana ia sudah melayang jiwanya. Karena dihajar oleh senjata rahasia Cheng Chiao Niko yang beracun, Tok Kim Chi, pedang emas berbisa. Setelah memikir lebih dalam, ia jadi geli sendirinya. Ia tidak mengira Ho Tiong Jong pada mempunyai kepandayan yang membuat dirinya itu betul-betul telah tewas jiwanya. Dengan menggunakan tenaga dalamnya, ia sudah dapat membuat dirinya dingin dan tidak bernafas. Betul-betul macamnya orang sudah mati. Di samping rasa geli, hatinya bukan main girangnya, karena Kim Hang Jie putrinya, ternyata sudah tidak ada pula pada si kakek dan sudah ditolong oleh itu si anak muda yang gagah dan tampan. Tiba-tiba ia kaget mendengar si kakek berkata, Hektometer hanya sayang sekali lohu sudah memberi tusukan beracun pada Tiong Jong sebagai ganti jiwanya yang luar biasa dalam dunia persilatan. Dia tidak akan muncul lagi dalam dunia kangong. Sayang, sungguh sayang. Ya apa mau dikata, kecuali suteku Kong Jatsin dapat menolong jiwanya sudah tidak ada pula orang lainnya lagi. Berapa lama ia bisa hidup menyelak Seng Giok Chin? Dia dapat hidup dalam beberapa jam saja jawab si nenek. A-a-a-a-a lociampu ee keliru. Mana lohu bisa keliru? Tiong Jong tidak bisa mati, aku tidak percaya ia bisa mati. Sebabnya, kalau dia memang harus mati, tempoh hari saja ketika kena Ceng Chiao Nikong punya Tok Kim Chi. Senjata rahasianya itu amat berbisa, aku tidak percaya jarum maut Chiampu ee ada lebih berbisa dari Chiao Nikowi punya Tok Kim Chi. Bisa jarum yang lohu tusukan di tubuhnya itu termasuk di antara 5 bisa sedang Ceng Chiao punya Tok Kim Chi termasuk juga dalam itu 5 bisa. Kalau Tiong Jong tidak mati oleh Tok Kim Chi tentu dia bakalan mati oleh jarum mautku, itulah rupanya, Tiong Jong memang sudah nasibnya akan binasa dengan racun kesian. Sudahlah, menyelak Kim To Alip sekarang lekas kau keluarkan itu anak yang kau tahan, dan kami akan berlalu dari sini. Si kakek delikin matanya akan tetapi ia tidak kata apa-apa, ia ngeloyor pergi sekian lamanya, kemudian datang lagi dengan Tan Kiai Seng, Cucuan Liang dan Kong Sutek. Mereka kegirangan dapat berjumpa kembali dengan paman dan kawan-kawan, terutama Kong Sutek yang kegarangannya paling besar karena telah dapat berjumpa kembali dengan Kong Su Jin, Ngkonya. Kedua saudara itu, yang mendapat julukan Im Yang Siang Kiam, telah berpelukan kegirangan dengan berlinang-linang air mata. Kim To Alip sendiri tenang-tenang saja, karena puterinya telah diselamatkan oleh Ho Tiong Jong. Meskipun anak muda itu sudah kena tusukan jarum beracun si kakek, ia percaya Ho Tiong Jong dapat membawa puterinya ke tempat yang selamat. Mereka lantas pada meninggalkan tempat itu, karena orang-orang yang hendak ditolongnya sudah beres dan kembali dengan selamat. Hanya Seng Giok Chin yang tidak turut mereka pulang. Sengeng yang percaya puterinya bisa membawa dirinya, tidak berkata apa-apa, ketika si Nona menolak untuk turut pulang dengan alasan hendak bercakap-cakap sebentar dengan si kakek, ia hanya memesan supaya si Nona berlaku hati-hati. Seng Giok Chin hiburkan Seng ayah dengan kata-kata yang menentrambati, maka ayahnya telah meninggalkan ia dengan hati lega. Meskipun di mulut tidak mengucapkan apa-apa, tapi di hati Sengeng sudah menebak 100% bahwa puterinya tidak turut pulang bersama-sama tentu hendak menyelidiki Ho Tiong Jong. Sebagai orang tua yang menyayang pada puterinya, Sengeng mengerti bahwa puterinya telah jatuh hati kepada pemuda yang gagah berani itu. So Kiehon heran melihat si Nona tidak turut pergi, maka ia lalu menanya. Hei Nona mengapa kau tidak turut kepada mereka? Seng Giok Chin tersenyum manis, pelahan-lahan ia mendekati si kakek dan berkata pelahan Ciam Pue, aku tidak turut berlalu dari sini karena aku ada sedikit urusan dengan Ciam Pue. Hei, hei, urusan apalagi menentang si kakek dengan heran. Soal Tiong Jong jawabnya, si kakek buka lebar matanya, pikirnya, si cantik Kim Hang Jie telah menyintai Ho Tiong Jong begitu rupa, kini kembali satu Nona Elok menaruh perhatian begitu besar kepada si pemuda, betul-betul Tiong Jong sangat beruntung, hanya sayang dia pendek umur, sudah kena jarum mautnya dan tidak bisa tertolong jiwanya. Tiong Jong kenapa? Tanya si kakek. Kalau Tiong Jong sudah mati, di mana kuburannya? Kau mau bersembah yang? Ya, jawab si Nona telengas So Kiehan mengelah napas, ia mengawasi paras muka si Nona yang cantik menarik, yang saat itu mengandung kedukaan. Hatinya kasihan, akan tetapi apa mau dikata, ibarat beras sudah jadi bubur ia sendiri tak dapat menolong jiho Tiong Jong, tapi ia bisa menghiburi si Nona, katanya. Nona, Tiong Jong masih belum mati, sebentar malam kira-kira jam 2 baru dia mati. Setelah berkata demikian, kembali si kakek mengawasi wajah yang cantik menarik Nona di depannya, pikirannya saat itu melayang kepada istrinya yang telah meninggalkan dunia. Maka sambil mengelah napas, ia pelahan-lahan angkat kakinya meninggalkan Seng Giok Chin berdiri sendiri. Seng Giok Chin tak tahu, ia harus berbuat bagaimana sekarang. Mau menyusul Hati Yong Jong, menyusul kemana ia tak tahu kemana perginya si pemuda yang membawa Kim Hang Jie. Ia jadi berdiri menjublek sekian lamanya, pelahan napas terdengar beberapa kali, wajahnya menunjukkan rasa duka. Ho Tiong Jong barusan mendengar Seng Giok Chin memuji-muji dirinya, diam-diam ia merasa bangga, kalau saja pujian itu pada beberapa waktu berselang, tentu ia sudah keluar dari tempat sembunyinya dan mengunjuk diri sambil tepuk-tepuk dada. Tapi kini Ho Tiong Jong sudah ada pengalaman, ia tidak mau unjukkan dirinya sewaktu dirinya diangkat tinggi-tinggi, meskipun Seng Hati kepingin menonjolkan mukanya di depan orang banyak terutama diepan gadis jelita seperti Nona Seng Seban saat ia tidak bisa wajahnya yang cantik dan kebaikannya. Kini tegas ia menyaksikan bagaimana Nona Seng begitu memperhatikan dirinya ia tidak turut pulang dengan ayah dan pamannya karena ingin mengetahui hal kematian dirinya, pembicaraan yang dilakukan antara Nona Seng dan So Kiehan tertangkap nyata dalam telingasi pemuda, hingga diam-diam ia berkata kepada dirinya sendiri. Dia juga menyintai diriku, bagaimana ini jadinya? Hang Jie dan Giyok Chin dua Nona cantik jelita pada menyintai aku, kenapa? Ia sendiri tak tahu, apakah lantaran wajahnya cakap-cakap? Atau karena sikap dan pengawakannya gagah? A-a-a-a mustahil, sebab tak kurang-kurang pemuda-pemuda lain yang lebih tampan dan gagah, malah mereka ada dari tingkatan atas, sedang ia sendiri hanya seorang muda dari kalangan gelandangan saja, ihem, ia tidak habis mengerti. Tiba-tiba ia teringat bahwa dirinya hanya tinggal beberapa jam lagi saja, hatinya menjadi cemas. Di waktu ia mengelah nafas, matanya melihat Nona Seng dengan perlahan-lahan angkat kakinya menuju lembah. Cepat-cepat ia keluar dari tempat sembunyinya dan dengan tindakan ringan yang tidak menerbitkan suara ia menghampiri si Nona. Dari belakangnya ia berkata perlahan. Adik Giyok, kau jangan berduka, aku ada di sini. Kaget bukan main Seng Giyok Chin, cepat ia berbalik dari depannya berdiri hotiongjong dengan muka berseri-seri, wajahnya yang tampan menawan yang selalu menjadi buah matanya. Tapi herannya Seng Giyok Chin bukannya mengunjuk ke wajah girang melihat si pemuda saat itu, sebaliknya air mukanya tampak dingin. Ya, bagaimana sekarang setelah kau ada di sini katanya ketus? Hotiongjong jadi berdiri bengong. Sama sekali ia tidak mengira bahwa akan mendapat jawaban begitu ketus dan air muka yang dingin, aneh, pikirnya. Kau kira dirimu seorang gagah perkasa, bukan? Hektometer, tidak tahu malu. Kegirangan dan kemesraan Hotiongjong seketika itu lenyap tak berbekas ia seolah-olah diguyur air dingin dengan mendadak saja badannya dirasakan menggigil. Tadinya ia menduga Seng Giyok Chin menyambut ia dengan mesra, karena ia menyaksikan sendiri bagaimana gelisah dan benar perhatian Seng Giyok Chin terhadap dirinya yang dikatakan sudah kena racun dan akan menemukan ajalnya. Heran kenapa sikapnya demikian dingin? Ah, dasar hati wanita sukar diduga. Ketika Seng Giyok Chin perlakukan Hotiongjong demikian? Soalnya adalah karena si nona merasa malu. Tadi perbuatan dan percakapannya dengan si kakek pikirnya telah diketahui oleh si pemuda, itulah berarti bahwa rahasia hatinya telah diketahui semua oleh Hotiongjong. Ia merasa malu sendiri, maka juga ketika mata ayah kebentrok dengan matanya si pemuda, lantas saja selebar mukanya menjadi merah jengah. Untuk menebus rasa malunya ia coba unjukkan muka dingin dan ucapan perkataan ketus, tapi ia salah hitung, karena justeru demikian si pemuda yang berada tangkuh lantas mengambil jalannya sendiri. Hotiongjong bukannya itu pemuda yang gampang menekuk lutut di depannya wanita cantik, boleh diinjak-injak kepalanya, asal si nona untuk sikap manis pemuda si ho itu adanya angkuh dan dapat menghargai dirinya sendiri. Mukanya lantas berubah, ia tidak unjuk senyumannya lagi dan menjawab ucapannya si nona. Ya, nona seng harap kasuka maafkan, kalau karena kedatanganku ini ada mengganggu ketentramanmu. Budimu yang telah kuterima, aku tidak akan melupakannya. Nah, selamat tinggal. Setelah berkata demikian Hotiongjong lantas berlalu dari depan si cantik Senggyiokcin jadi kebingungan. Barusan kedengarannya enak sekali ketika Hotiongjong mengucapkan kata-kata adik Giyok, sekarang sudah berubah lantas dengan nona seng, inilah ada tanda bahwa pemuda itu menolak sikapnya yang barusan diunjuk itu. Ia tidak menduga sama sekali kalau pemuda itu berkepala batu dan tidak tunduk oleh kecantikan. Maka cepat-cepat ia memburu, Eh, Engkojong, kau tunggu dahulu teriaknya. Hotiongjong hentikan tindakannya. Ada urusan apa lagi tanyanya. Kau sekarang hendak pergi kemana? Hotiongjong tidak menjawab, ia harus angkat bahunya dan gelengkan kepala. Pikirnya betul-betul hati wanita sukar ditebak arahnya. Barusan ia begitu ketus dan dingin, kini ramah-tamah dan menanyakan pula tentang dirinya hendak pergi kemana, tak pernah mau tahu urusan orang, mau pergi kemana itulah ada urusannya sendiri. Meskipun ia akan menghadapi kematian, tapi untuk dihina seseorang wanita, nanti dahulu, maka ia segera melangkah lagi hendak meninggalkan si nona, yang kini sudah jinak dan lunak. Seng Giok Chin gelisah menghadapi kepala batu, maka ia cepat memegang tangannya dan menanya pula dengan suara halus merdu dan tidak lupa mulutnya yang mungil menyungging senyuman. Bab, antara suka dan duka. Engko Jong harap jangan marah, barusan aku berlaku kurang sopan, harapkah suka maafkan, sebenarnya bagaimana rencanamu kau mau pergi kemana? Aku sendiri tidak tahu, tapi aku harus lekas meninggalkan tempat ini. Ho Tiong Jong menjawab sambil berjalan. Si nona mengintil di sampingnya. Engko Jong menurut pikiranku sebaiknya kau mengikuti aku, buat aku coba menyembuhkan racun yang ada di tubuhmu. Ho Tiong Jong ketawa getir. Kau baik sekali nona seng, jawabnya, terima kasih kau tak usah repot-repot karena diriku, sebab aku sendiri bisa mengatasinya. Perihatinya seng giyok cin, kembali ia mendengar si pemuda memanggil, nona lagi padanya bukannya adik, itu tandanya masih marah kepadanya. Seumurnya seng giyok cin belum pernah begitu merendah pada orang, juga belum pernah mendengar kata-kata yang acuh-ta'acuh seperti Ho Tiong Jong, maka hatinya sangat perih dan ia kepingin menangis oleh karenanya. Ia melihat si pemuda meninggalkan kepadanya. Terpaksa ia memburu pula, sambil menyekal lengannya pula ia berkata, Engko Jong kau benci padaku? Kenapa aku harus membenci kau? Kau kelihatannya acuh-ta'acuh terhadapku. Ya, di antara kita tidak ada hubungan lain, kita hanya sebagai kenalan sepintas lalu saja dan itu mudah dilupakan, budimu yang aku terima, selama aku masih hidup tentu aku tidak akan melupakannya. Kembali seng giyok cin hatinya merasa ditusuk-tusuk. Perih sekali hatinya ia menyintai si pemuda, tapi ternyata pemuda itu tidak mengerti akan cintanya. Tapi itu bukan salahnya Tiong Jong, salahnya sendiri barusan membuat sakit hatinya si pemuda yang berada tinggi. Ia menyesal, bagaimana akalnya supaya ia dapat baik kembali? Mari kita bicara mengajak si nona sambil menarik lengannya si pemuda pergi ke bawahnya pohon yang rindang. Keduanya buat sejenak lamanya tinggal membisu. Seng giyok cin tundukan kepala, sedang hoti ong jong saban-saban mendongak melihat ke langit seolah-olah ada apa-apa di situ yang dicari. Suatu saat ia memandang si nona yang menundukan kepala sambil bakal main ujung bajunya. Nona seng ada urusan apa kau ajak aku kesini tiba-tiba si pemuda membuka pembicaraan. Seng giyok cin tidak menjawab, hanya dari sepasang matanya yang jelita tiba-tiba mengeluarkan air mata. Hoti ong jong kaget melihat seng giyok cin menangis. Kau kenapa tanyanya heran? Eng ko jong kata si nona sambil terisak-isak apa kau masih marah padaku? Kenapa aku mesti marah padamu? Eng ko jong, kau tak tahu isi hatiku terhadapmu. Hoti ong jong melengap. Sebelum ia membuka suara menanya, si nona sudah mulai melanjutkan kata-katanya secara belak-belakan. Ia bukan seorang nona pemaluan atau pingitan. Ia tidak tereng aling-aling untuk mengatakan isi hatinya di depan pemuda pujaannya. Eng ko jong, seumur hidupku selain ayah yang aku amat pikiri, tidak ada lain orang lagi. Tapi sejak hari itu, waktu kau menolong diriku tanpa menghiraukan diri sendiri telah menempur sepasang orang ganas hatiku terus memikir padamu. Hoti ong jong berdebaran hatinya mendengar pengakuan si nona, ia tidak menyangka bahwa si nona berani secara terang-terangan membuka rahasia hatinya, ia terus mendengarkan lanjutannya si nona bicara. Malah, aku lebih berat memikiri dirimu daripada ayahku sendiri, pikirku setelah kau mati, aku akan mencukur rambut masuk menjadi nikoh untuk melayani suhudi. Tasan setiap hari aku akan tetap mengenangkan dirimu, mendoakan supaya arwahmu di alam baka mendapat tempat yang lapang. Seng Giok Chin sampai di sini sudah tidak dapat menahan rasa sedihnya lagi, maka ia telah menangis makin sedih dan jatuhkan dirinya dalam pelukannya Hoti ong jong. Ia menangis terisak-isak di dadanya si pemuda yang lebar dan kuat. Hoti ong jong sementara itu sudah tak dapat berkata-kata saking kagetnya. Kaget, karena ia tidak menyangka si nona ada demikian besar cintanya terhadap dirinya, ia menyesal akan perlakuannya tadi, yang membuat si nona merasa tidak enak hatinya, perlahan-lahan ia memenangkan hatinya. Sambil mengusap-ngusap rambutnya si nona yang hitam mengkilap dan tumbuh subur ia menghibur. Adik Giok kau jangan berkata demikian. Aku hanya seorang pemuda gelandangan, tidak punya rumah tangga yang tentu, malah orang tua sendiri belum tahu di mana adanya. Masih terlalu banyak pemuda-pemuda pantaranku, yang lebih tampan, gagah dan tinggi kedudukannya maupun ilmu silatnya, maka bagimu masih mudah saja untuk memilihnya bukan? Kau, Eng Ko Jong memotong si nona dengan air mata masih berlinang-linang, memang tidak salah ucapanmu barusan, banyak yang lebih cakep dan cerdik daripada kau. Tapi kau adalah kau, mereka adalah mereka, mereka bukannya kau. Eng Ko Jong, kau tidak tahu, meski sekarang badanku belum menjadi milikmu, tapi hatiku telah lama menjadi milikmu. Maka kalau kau mati, hatiku juga berarti mati, mengikuti kau dikubur, selanjutnya aku akan hidup dengan semangat melayang-layang dan mungkin, setelah suhu menutup mata aku juga akan menyusul rohmu ke tempat bakar. Adik Giok suara merdong menyelusup di telinga si nona, sedang mulutnya ditekap oleh si pemuda pujaannya, kau jangan berkata demikian, aku serah mendengarnya, nah, sekarang coba dongakan wajahmu yang cantik. Seng Giok Chin menurut, dengan air mata masih berlinang-linang, ia dongakan mukanya menatap wajahnya Ho Tiong Jong yang bersenyum kepadanya. Sejenak lamanya keduanya saling memandang dengan tidak merasa puas. Tangannya Ho Tiong Jong yang kiri dipakai menunjang dagunya si nona, sedang yang kanan dipakai mengusap-usap jidat, rambut, pipi dan mulutnya si nona yang mungil, matanya terus menatap seolah-olah tidak mau berkedip. Si nona diperlakukan demikian, tinggal manda saja malah merasa sangat bahagia. Adik Giok kata si pemuda dengan suara pelahan, aku cinta padamu, aku ingin memandang wajahmu sepuas-puasnya, supaya kalau aku nanti mati dapatlah aku mengenangkan wajah yang elok jelita dari kekasihku dayam dunia. Suara Ho Tiong Jong parau kedengarannya, karena menahan rasa sedih yang mencengkeram hatinya. Tampak pada kedua belah matanya ada meneteskan butilian air mata, sedang sepasang matanya Seng Giok Chin yang barusan baru berhenti menangis, kini mendengar kata-kata itu kembali mengeluarkan air mata dengan derasnya. Keduanya jadi saling peluk dengan sangat mesra seakan-akan tidak ingin berpisahan pula, keduanya saat itu merasa sangat bahagia, melupakan untuk sesaat itu atas kematiannya si pemuda yang sebentar lagi akan terjadi. Suaranya Ho Tiong Jong yang memanggil adik Giok terus berkumandang dalam telinganya si Nona, jasanya seperti suara musik yang merdu, ia bersenyum, diam-diam dan balas memeluk rat-rat pada si pemuda yang memeluk. Kencang tubuhnya seakan-akan sudah tak mau melepaskannya lagi. Tiba-tiba Ho Tiong Jong mendorong dengan perlahan tubuh si Nona yang harum semerbak, pikirannya kalut perasaannya cemas meluap-luap dan ia menyesal bahwa umurnya akan demikian pendek. Kalau saja ia diberi panjang umur, alangkah bahagianya ia hidup didampingi seorang wanita elok seperti Nona Sengeng yang mencintai setulus hati. Adik Giok, sudah waktunya kita berpisahan titik terdengar si pemuda pelahan sambil mendorong tubuhnya si pemudi pelahan. Seng Giok Chin berkeras tidak mau dipisahkan dari tubuhnya. Eng Ko Jong ia berbisik, biarkan aku ikut kemana kau pergi temponya ada sangat singkat untuk kita akan berpisahan selama-lamanya, dengan begitu dapatlah nanti aku mengenangkan wajahmu di bawah sinarnya lampu Seng Buddha. Ho Tiong Jong kaget, ia tidak tega untuk mendorong si Nona yang memeluk rat-rat tubuhnya. Adik Giok semestinya aku tidak boleh berbuat begini, aku harus bersikap dingin padamu, memancing kebencianmu, supaya kau dapat melupakan aku. Tapi, ya, barusan kau kata hendak mengikuti aku sampai aku. Ihus kata Seng Giok Chin, sambil menekap mulutnya si pemuda dengan jari-jari tangannya yang halus mulus. Jangan teruskan bicaramu, aku serah mendengarnya, sebaiknya kita bicarakan hal-hal yang membahagiakan hati saja. Ho Tiong Jong menatap wajah cantik dari Seng Giok Chin, kerlingkan matanya yang menjalin hati, membuat Ho Tiong Jong lemas karenanya, maka ia bersenyum dan berkata dengan pikiran lega. Baiklah, aku menurut saja padamu. Seng Giok Chin berseri-seri, air matanya yang barusan berlinang-linang telah menghilang entah kemana. Perlahan-lahan ia keluar setangannya, hendak menyeka bekas menangis tadi. Ho Tiong Jong cepat merebutnya setangan yang harum semerbak ini, ia sendiri yang menyeka pelahan-lahan air yang masih mengeram di telakupan dan bulu matanya yang halus lentik. Oh bagaimana bahagia Seng Giok Chin pada saat itu. Keduanya saling menatap dengan bersenyum-senyum. Tangannya Nona Seng yang halus memegang tangannya si pemuda, diajaknya untuk berduduk pada sebuah batu besar yang tidak jauh dari situ. Engko Jong kata si Nona, setelah mereka duduk berendeng, semula aku tidak memperdulikan segala kejadian. Kini aku merasakan akan kedatangannya malaikat tel maut. Setelah aku menyaksikan perbuatanmu menolong si lemah memberantas si jahat, hatiku jadi tergerak. Aku berjanji akan membuang perangaiku yang sudah-sudah dan selanjutnya akan menjalankan kebenaran seperti kau. Bagus itu, bagus adik Giok, setelah aku dia tidak dapat melanjutkan bicaranya karena mulutnya kembali dibekap oleh tangan yang mungil Seng Giok Chin matanya melotot kepadanya seolah-olah menegur kenapa ia hendak berkata pula yang menyeramkan itu. Ho Tiong Jong merasa bersalah, maka ia berseri-seri kemudian berkata, Adik Giok, maafkan aku barusan aku kelupaan. Aku harapkan jangan timbulkan soal demikian pula, yang membuat hatiku sangat pilu dan kepingin menangis. Apakah kau senang melihat aku menangis terus-terusan demikian si Nona menyesalkan? Iya deh aku tidak berani lagi jawab si pemuda bergurau. Seng Giok Chin ketawa, suasana menjadi gembira lagi, keduanya meneruskan percakapannya. Seng Giok Chin menyatakan pikirannya. Engko Jong meski betul katanya kau tak iapal ditolong lagi, tapi apa salahnya sebelumnya waktunya sampai, kita berdaya untuk mencari pemunah racun yang ada di tubuhmu. Siapa tahu Tuhan memberkahkan kita dapat hidup bahagia nanti? Ho Tiong Jong diam saja. Tapi otaknya bekerja, ia pikir, tubuhnya sudah tiga kali kena racun. Pertama karena goresan kukunya Tok K, kemudian Toat Kim Chi dari Cheng Chiao Niko yang ia gigit dengan giginya, lantas belakangan diinjeksi oleh jarum mautnya si kakek aneh dari lembah pasir berjalan. Tiga macam racun sudah mengaduk dalam tubuhnya, mana mungkin dirinya ketolongan dari bahaya kematian. Melihat si pemuda diam saja. Seng Giok Chin meneruskan bicaranya. Oh, ya sekarang aku baru ingat, Lo Chiang Puekong Yatsin sering-sering datang ke gunung Pokeisan menyambangi seorang sahabatnya untuk bercakap-cakap. Dari sini gunung itu jaraknya hanya seratus li saja. Aku kira, dalam waktu dua jam kita sudah bisa sampai, siapa tahu peruntunganmu panjang umur, dengan Tuhan yang mahasak kau dapat ditolong. Dia ada mempunyai hubungan baik dengan ayahku, maka aku akan minta supaya bagaimana juga ia dapat menolong dirmu. Eh bagaimana kau pikir? Ho Chiang Jong terbuka sedikit harapannya, ia menyetujui usulnya si Nona untuk pergi ke sana. Di saat mereka pada bangun berdiri dari duduknya, tiba-tiba muncul So Kiehon di hadapan mereka. Hei, kalian lagi merundingkan apalagi bukan lekas pergi tegurnya kasar. Ho Chiang Jong beringas, agaknya ia sangat marah pada si kakek yang menginjeksi dirinya dengan jarum mautnya. Tapi sebelum pemuda membuka suara, Seng Jiok Chin menalangi padanya menjawab. Hei, kau ini orang tua bawel benar, sekarang juga kira memang hendak meninggalkan tempatmu. So Kiehon melihat sepasang matanya si Nona merah seperti habis menangis, hatinya menjadi lemas. Tidak tega berlaku keterlaluan, ia hanya menyuruh supaya mereka buru-buru meninggalkan tempat itu. Matanya Ho Chiang Jong mendulik, ihm, ia mengeram, kalau kepandaianku di atasmu, aku akan membereskan kau kakek serakah ini mengangkangi seluruh gunung. So Kiehon berubah wajahnya, ia tidak senang mendengar perkataan Ho Chiang Jong. Becah, kau jangan banyak omong. Sekali lagi kau berani berkata begitu awas demikian ia mengancam. Ho Chiang Jong meluap amarahnya. Ia nekat dan hendak menempur lagi si kakek, meskipun ia sudah dipecundangi dan tahu bahwa kepandainya belum nempil untuk melayani si kakek. Pikirnya, sudah kepalang, poh dirinya bakalan mati, takut apa sama si kakek yang kejam itu. Tapi Seng Giok Chia lebih sabar, ia tahu meski ia berdua bersatu juga mengerubuti si kakek masih bukan tandingannya, apalagi Ho Chiang Jong seorang diri menghadapinya, maka ia sudah kasih isyarat kepada si pemuda dengan kerlingan matanya. Sabar lo Chiang Pue, jangan berbuat sekasar itu kepada kami, poh kami hanya menginjak liu soa kok hanya untuk sekali ini saja, untuk apa kau jadi marah. Si kakek mendengar tata bahasanya demikian halus dan merendah, hatinya lemas, terdengar ia menghela nafas, kemudian berkata, Ya, kalian tidak tahu kesusahan hati lohu. Sebenarnya, lohu tidak punya maksud memperlakukan kalian kasar. Ho Chiang Jong mendengar perkataannya si kakek, lantas terlintas dalam ingatannya suatu penemuannya tempoh hari. Aku tahu kau punya kesusahan hati, katanya Soe Kiehon berubah wajahnya, ia mengawasi si pemuda sejenak. Bagaimana kau tahu kesusahan lohu? Kau tentu sedang memikirkan benda wasiat yang kau cari tak ketemu, bukan? Si kakek tergetar hatinya, ia heran kepada pemuda ini dapat menebak dengan tepat kesusahan hatinya. Apa artinya perkataanmu itu? Tanya si kakek. Sekarang kau terangkan dahulu kesusahan hatimu, nanti aku akan kasih tahu apa-apa yang membuat terhibur kesusahanmu. Si kakek terheran-heran mendengar bicaranya Ho Chiang Jong. Ya lohu sudah puluhan tahun lamanya tapi selama itu belum juga dapatkan benda yang lohu maksudkan. Ho Chiang Jong ketawa, aku tahu kesusahan ini, kau lentu mencari itu patung yang melukiskan tubuhnya satu wanita. Alok benar tidak? Hei bocah tei ya si kakek, kau bohong mana bisa jadi kau dapat menemukan benda itu di gunung siaban leng ini, tentu kau menemukannya di luar gunung. Aku sudah memegangnya, aku sudah melihatnya, bahkan sudah membaca apa bunyinya tulisan yang diukir pada patung si cantik itu. Jawab Ho Chiang Jong So Kiehon terbelalak matanya, ia mengawasi si pemuda tanpa berkesiap. Bocah, kau lekas beritahukan pada lohu, di mana letaknya dan apa patung itu sudah diambil olehmu. Bicara lekas, kalau sedikit, membohong lohu tidak perkenankan meninggalkan tempat ini. Mungkin lohu akan membuka pantangan membunuh dan hilangkan jiwa kalian. Seng Giok Chin terkesiap hatinya, ia jerih juga menghadapi si kakek yang sedang kalap mendengar berita tadi dari Tiong Jong. Tapi sebaliknya Ho Tiong Jong tidak takut, ia tertawa bergelak-gelak. Kakek kejam, aku Ho Tiong Jong tidak nanti takut dengan ancamanmu sekarang mati dan nanti mati, untukku sama juga bukan? So Kiehon jadi melongol. Memang benar juga kata-katanya si pemuda, ia sudah kena jarum injeksi mautnya lagi beberapa jam menemui kematiannya, kalau sekarang ia membunuhnya sama juga, tidak banyak bedanya ada terlebih cepat ia menemui kematiannya. Ia menyesal sendiri tidak dapat memunahkan racun jarum mautnya, kalau tidak boleh ia memunahkan dahulu racun yang pada di tubuhnya si pemuda untuk mengorek rahasia yang diketahui oleh si pemuda itu dengan jalan menyiksa dirinya. Kini gertakannya tidak mempan. Maka dengan mendongkol ia sudah tinggalkan pergi sepasang muda-mudi itu. Mereka juga tidak ambil peduli si kakek dan lantas angkat kaki dari situ. Tapi tidak dinyana si kakek kemudian balik lagi dan menegasi, katanya, Hei bocah, apa patung itu kah sudah ambil? Tidak jawab Hotiongjong sambil terus berjalan, hingga si kakek menjadi tidak senang. Pertanyaan dianggap sepi dalam gemasnya, ia sudah keluarkan kepandainya menotok dari jarak jauh, sebentar lagi Hotiongjong dan Sinona pada jatuh rubuh. Hihihi, si kakek tertawa aneh, ketika melihat korbannya rubuh, ia datang menghampiri lalu keluarkan rantai wasiatnya, dan merantai muda-mudi itu diikatnya pada pohon masing-masing sejarah kira-kira satu tumba. Mereka diikat berhadap-hadapan, setelah mana ia lalu membuka pula semua totokannya, sehingga saling susul Seng Giok Chin dan Hotiongjong mendusin, Sinona merasa girang, ketika siuman melihat Hotiongjong tak kurang suatu apa hatinya lega, sebaliknya si pemuda, ketika membuka matanya bukan main gusarnya pada So Kiehon, ia mencaci maki si kakek. Kau ini tua bangka tidak tahu diri, kejam dan tidak punya peri kemanusiaan bagaimana tidak hujan tidak angin mau berlaku sewenang-wenang lagi pada kami? Apa belum puas dengan jarum mautmu yang ditusukan kepada aku? Tapi So Kiehon tidak jadi marah, malah ia ketawa terkekeh-kekeh. Kau sayang pada dia tanyanya kemudian sambil menunjuk pada Nona Seng. Tentu, kan mau berbuat apa sahut Hotiongjong beringas. Hihihi, kalau kau sayang padanya, lekas cerita terus terang, lohu tidak akan mau mengganggu seujung rambutnya? Tidak kau jangan kena digertak olehnya, Engkojong, kalau kau menuruti kemauannya aku akan membenturkan kepalaku mati di sini. Demikian si Nona berkata dengan suara gemas dan pasti. Hihihi, dia cerita juga boleh kenapa? Tidak aku tidak suka menyenangkan hatimu, kau kakek kejam. Bocah, kau jangan bikin lohu jadi marah bentak So Kiehon pada Nona Seng. Tidak aku tidak takut kau marah, eh, Engkojong, kalau kau memberitahukan kepadanya, aku akan menggigit lidahku untuk mati di sini. So Kiehon benar-benar marah, ia angkat tangannya menampar pipinya si Nona hingga bersuara nyaring, si Nona sangat malu dihina demikian rupa seumur hidupnya. Ia baru mengalamkan kejadian itu. Dengan air metu bercucuran ia memaki si kakek kalang kabut, tapi tidak diladeni oleh So Kiehon. Di lain pihak Hotiongjong perihatinya melihat kekasihnya diperhina demikian rupa oleh si kakek. Tapi apadah ia tidak mempunyai tenaga untuk melawannya, ia hanya menyesalkan dirinya yang tidak punya guna. Tapi So Kiehon juga sesudah menampar si gadis harinya merasa sangat menyesal. Ia terburu napsu. Bukannya ia punya maksud untuk menghina seorang wanita, ia berbuat demikian karena tidak tahan oleh perasaan gusarnya. Ia lalu menghadapi Hotiongjong dan berkata, Bocah Lohu sudah mengambil ketetapan untuk melepaskan kau dan dia. Tapi dengan syarat, ialah kesatu kalau kalian sudah merdeka kau menjamin dia tidak akan membuat pusing Lohu, kedua kau harus bersumpah bahwa benda itu masih di puncak gunung ini tidak dibawa olehmu. Bagaimana kau sanggup? Si kakek rupanya merasa khawatir juga si nona kalau sudah dimerdekakan akan ngamuk dan merangsak dirinya, meskipun ia sendiri tidak takuti senggiok cinta pi biar bagaimana juga ia merasa sungkan melayani seorang anak perempuan yang pantas menjadi buyutnya. Hotiongjong pikir-pikir syarat-syaratnya itu dapat diterima sebab kalau ia terus membandel, dikuatirkan si nona akan mendapat tambah penghinaan yang tak ada perlunya dari si kakek. Maka ia lalu mengawasi pada senggiok cin, seakan-akan yang meminta persetujuaannya. Senggiok cin mengerti, ia pikir memang tidak ada gunanya membandel. Paling perlu lekas-lekas mereka dapat kemerdekaannya, supaya Hotiongjong cepat-cepat mendapat pertolongan dari Kongjatsin. Maka ia lantas mengasihi syarat dengan matanya, bahwa ia mupakat si pemuda menerima baik syaratnya se-kakek. Bagaimana si kakek mendesak? Ya, aku terima syaratmu itu. Kalau aku membawa patung itu, biarlah langit dan bumi menghukum diriku. So Kiehan tertawa gelak-gelak. Ia percaya perkataan si pemuda, maka seketika itu ia telah melepaskan mereka lagi. Senggiok cin cepat-cepat mengajak Hotiongjong meninggalkan tempat itu. Mereka menuju ke gunung Pokeisan di sepanjang jalan, mereka bercakap-cakap meskipun di wajah mereka kelihatan gembira, tadi dalam hati masing-masing cuma Tuhan yang tahu. Mereka khawatir akan gagal racun pada tubuh si pemuda tak dapat ditolong karena tidak dapat menemui dewa obat Kong Yatsin. Mereka beli seekor kuda naiki berdua, gunung Pokeisan itu tidak seberapa jauh mereka hanya memerlukan setengah jam saja berkuda sudah sampai di tempat yang dituju. Ketika mendaki gunung tersebut sampai di tengah-tengahnya Senggiok cin telah menangis, karena hatinya sangat sedih memikirkan nasib sendiri dan Hotiongjong, pemuda pujaannya, ia berkata pada si pemuda. Ya, Engkojong hatiku merasa takut sekali. Kau takuti apa tanya si pemuda heran. Kalau-kalau kita tak dapat menjumpai orang yang akan diminta pertolongan ya, bagaimana baiknya, ya? Kau jangan meninggalkan aku. Hotiongjong mendengar kata-kata si nona, hatinya sangat pilu. Kau jangan takut, jiwa manusia di tangan Tuhan menghibur Hotiongjong, tapi berbareng ia sudah menotok jalan darah si nona hingga ia ini jatuh lemas. Hotiongjong cepat menahan tubuhnya si nona yang hendak rubuh, perlahan-lahan si jelita diturunkan dan kuda dan diletakkan di atas rumput di bawah satu pohon syong yang rindang. Matanya si nona mengawasi si pemuda dengan sayu, seolah-olah mau menanya, kenapa menotok dirinya? Kemudian memeramkan matanya tidur pulas. Adik Giok jangan kecil hati. Aku terpaksa menotokmu, supaya kau jangan turut aku ke sana, sebab kalau benar tidak menemui orang yang dicari, repotlah nanti aku karena kau putus asa. Kau beristirahatlah sebentar di situ, aku segera akan kembali. Lah boleh dikata telah berkata-kata sendirian, karena Seng Giok Chin saat itu sudah tidak sadarkan dirinya, ia sudah pulas karena totokannya tadi. Ia menghampiri kudanya dan ditambat pada sebuah pohon cepat. Ho Tiong Jong gerakan kakinya naik ke atas gunung. Sesampainya di puncak benar saja ia dapatkan rumah yang dimaksud. Ia tampak mencil sendirian, hingga tidak sukar untuk Ho Tiong Jong mencarinya. Setelah berada di depan rumah, ia lalu mengetuk pintunya. Oh 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 oh. Ketika ketukannya tidak mendapat jawaban, ia lalu membentak. Numpang tanya, apa Kong Jatsin Lo Chiampu'e ada di dalam rumah? Siapa di luar terdengar jawaban dari sebelah dalam? Aku Ho Tiong Jong bersama Nona Seng Giok Chin ingin berjumpa. Sayang sekali terlambat sedikit, Kong Jatsin sudah pergi dari sini. Mencelos rasa hatinya mendengar ia terlambat datang tak dapat menjumpai Kong Jatsin pikirnya jiwanya sudah tak dapat tertolong lagi, habislah pengharapannya. Tiba-tiba ia mendengar dari sebelah dalam dari suara tadi, yang menanyakan apa Nona Seng itu ada putrinya Sengeng? Muridnya dari Kok Lolo dari rumah S. Taipet San. Pertanyaan mana dijawab oleh Ho Tiong Jong-ja? Hei, untuk apa sebenarnya kamu berdua datang kemari? Apakah sekiranya dapat diwakili olahku demikian kata-kata orang dari sebelah dalam? Terima kasih, tapi urusan rasanya sulit untuk diwakili jawab Ho Tiong Jong. Mari masuk kita bicara di dalam ada lebih leluasa mengundang orang tadi. Ho Tiong Jong terus masuk ke dalam rumah, ternyata di dalamnya ada lebar dan resik, di tengah-tengah ada kursi dari batu di atas mana ada duduk seorang tua yang sedang bakal main biji-biji catur, sikapnya gagah dan bersemangat. Ho Tiong Jong lantas menjura sambil berkata, Bo ampul Ho Tiong Jong menghadap di depan loci ampul. Orang tua ini memandang pada si pemuda sejenak lamanya, lantas angguk-anggukan kepalanya, anak muda mukamu tampan dan gagah, tentu kepandaian silatmu ada tinggi, mari datang dekat sini mengundang si orang tua. Ho Tiong Jong menurut, kiranya si orang tua mengundang si pemuda datang lebih dekat hendak menatap lebih leluasa lagi, dalam hatinya memuji tulang-tulang bakat yang sempurna dari Ho Tiong Jong untuk menjadi jago silat ternama. Melihat sikapnya si orang tua, yang memperkenalkan namanya Kiai Hiasan, penghuni dari rumah itu, diam-diam si anak muda berpikir bahwa orang tua itu tentu bukan orang sembarangan. Ia tentu ada salah satu jago tua yang telah mengasingkan diri, makanya juga ia menjadi sahabat baiknya Kong Jatsin, si dewa obat yang suka keluyuran menyambangi sahabat-sahabat karibnya. Memikir ke situ lantas Ho Tiong Jong menjatuhkan diri berlutut dan berkata, Li Ciampo'e, kedatangan Bu Ampue adalah hendak minta pertolongan dari Kong Lo Ciampo'e, hanya sayang sekali tak dapat menjumpainya, kini Bu Ampue beruntung dapat berhadapan dengan Lo Ciampo'e, mohon pertolongan Ciampo'e supaya dapat menolong Bu Ampue yang ditimpa kesulitan. Orang tua itu kaget menyaksikan kelakuannya Ho Tiong Jong. Anak muda kau jangan pakai banyak peradatan, lekas bangun dan ambil tempat duduk katanya, sambil mengunjuk pada sebuah kursi dari batu. Ho Tiong Jong menurut, ketika diminta menuturkan hal pertolongan yang hendak dimintanya, telah dituturkan jelas oleh si pemuda tentang dirinya menghadapi bahaya kematian dan karena kena racun Tok K, Tok Kim Chi Cheng Chian Miniko dan paling belakang jarum mautnya So Kie Han orang tua itu geleng-geleng kepala. Ya, memang hanya Kong Iaute saja yang dapat menolong kau. Nona seng baik kepadamu, tapi kau jangan lupa pada Nona yang kau sudah tolongi. Ho Tiong Jong baru ingat lagi tentang Kim Hang Jie. Ia lalu minta supaya orang tua itu sebisanya dapat menolong dirinya. Kie Hia Sian Jien geleng-geleng kepala, aku bukannya tidak mau menolongi, tapi memang aku tidak punya kemampuan untuk menawarkan racun dari dalam tubuhmu itu. Habislah pengharapan Ho Tiong Jong. Maka, setelah minta diri dari tuan rumah, ia lalu keluar lagi dari rumah itu berjalan dengan pikiran kalut menuju ke tempatnya Seng Giok Chin yang barusan ia tinggalkan. Ketika ia sampai dan hendak membuka totokan si gadis, tiba-tiba ada seorang di belakangnya berkata, Nanti dahulu. Ho Tiong Jong kaget, cepat ia membalik. Kiranya orang itu ada ke Hai Hia Sian Jien, yang telah menguntit dirinya, ia memuji kepandainya orang tua itu, yang ia tidak dapat dengar sama sekali kedatangannya ke situ. Dia toh harus dibuka totokannya, supaya siuman kembali, kata Ho Tiong Jong. Aku tahu, tapi sebelumnya kau telan dahulu ini pil buatanku, aku membuatnya dalam tempo 10 tahun dari mbon pohon siang tua orang biasa. Kalau memakan bisa tambah umur 100 tahun, sedang untuk orang yang berilmu silat dapat membuat badan segar dan tambah semangat dalam tempo 1 jam saja. Meskipun pil ini tak bisa menghilangkan racun, tapi ada sangat berfadah untukmu. Setelah berkata Kiai Hia Sian Jien serahkan pil itu kepada Ho Tiong Jong. Bermula si pemuda tidak mau menerimanya karena merasa sayang pil yang sangat berharga itu ditelan olehnya yang tidak lama lagi akan mati, tapi Kiai Hia Sian Jien mendesak katanya, memang sayang akan pil yang mujarab ini kau telan karena toh kau akal mati, akan tetapi kau harus ingat, kalau sebentar Nona Seng sudah siuman dan melihat mukamu begitu lesu guram, apa nanti jadinya? Ho Tiong Jong terperanjat, ia baru ingat akan kepentingannya Nona yang dicintainya maka ia lantas menyambuti pil tadi dan segera ditelannya. Nah, sekarang kau sudah menelan pilku, sama saja kau menelan pilnya, Kong Lao T. Ho Tiong Jong merasa bekerjanya pil itu, lebih dulu masuk dalam tenggorokannya sangat harum kemudian dirasakan sekujur badannya sedar betul, semangatnya berbareng terbangun, ia sangat heran, diam-diam sangat memuji kemujaraban obat itu. Ia memandang Kiai Hia Sian Jien dengan penuh terima kasih. Ciam Pue, kau sangat baik, aku sangat berterima kasih kepadamu katanya. Anak kau jangan kata begitu, aku memberikan pil itu karena terdorong oleh perasaan simpati kepadamu. Orang muda yang seperti kau, hormat dan memandang. Tinggi pada orang tua, sungguh jarang sekali, lain dari itu, aku khawatir kedukaannya Nona Seng kalau sebentar di asyuman melihat kau dalam keadaan lesu tidak bersemangat, karena putus asa, dia tentu akan sangat berduka dan perih hatinya. Maka itu, sekarang kau sudah menelannya, aku lihat obat itu mulai bekerja karena airmu kamu sekarang sudah berubah bersemangat. Ho Tiong Jong hanya menjawab, Ciam Pue, terima kasih. Kemudian ia duduk bersemedi di sisinya Nona Seng. Ia merasakan bekerjanya obat Kiai Hia Sian Jien lebih jauh dalam tubuhnya perutnya dirasakan panas, kemudian hawa panas itu beredar ke seluruh tubuhnya membuka jalan darah yang kurang baik. Bekerjanya tulang-tulangnya pun mendapat pengaruh kemujarabannya itu abad tadi. Dalam sekejapan saja Ho Tiong Jong merasakan sekujur badannya menjadi sangat segar dan tenaganya bertambah kuat, semangatnya juga terbangun. Bukau kepala ngirangnya si pemuda, sayang ketika ia buka matanya yang barusan dipejamkan sekian lama merasakan menyelusupnya hawa panas di sekujur badannya, ternyata Kiai Hia Sian Jien sudah tidak ada di hadapannya pula. Orang tua itu entah sejak kapan telah meninggalkan padanya. Matanya lalu memandang pada Nona Seng yang masih rebah seperti orang pulas mukanya elok dan putih seperti salju, bibirnya kecil mungil seolah-olah menantang dicium, Ho Tiong Jong menyaksikan keelokannya si gadis, terpesona sekian lamanya. Dadanya dirasakan berontak pelahan-lahan tangannya diulur untuk mengusap-usap itu pipi yang halus, jari telunjuknya mengkutik-kutik bibirnya yang merah menantang hatinya semakin bergoyang karena kelakuannya itu. Pikirnya, aku toh bakal mati dalam beberapa jam lagi, apa halangannya kalau aku akan mencium dia? Karena pikiran ini ia merebahkan dirinya di sisinya si gadis, muka didekati pada mukanya Nona Seng dengan sangsi-sangsi, tapi-tapi akhirnya perasaan sangsi itu lenyap dan si Nona dalam keadaan tidak sadar mendapat ciuman mesra dari pemuda pujaannya. Oh titik kalau saja itu dilakukan dalam keadaan Nona Seng sadar, entah bagaimana besar rasa girang dan bahagianya. Diain saat Ho Tiong Jong sudah membuka totokannya Nona Seng. Pelahan-lahan Seng Giok Chin Siuman, ia membuka matanya dan mengawasi pada Ho Tiong Jong yang sedang duduk di sisinya sambil bersenyum-senyum. Eh, Engko Jong, kenapa kau tadi menotok aku tanyanya? Ho Tiong Jong tertawa, nah, coba kau tebak, dari sebab apa aku barusan menotok padamu? Seng Giok Chin membuka lebar-lebar matanya ia dapatkan Ho Tiong Jong begitu bersemangat dan segar sekali. Hatinya menjadi sangat girang, pikirnya, apakah Tiong Jong sudah ditolong oleh Kong Iyatsin? Aku tahu kata si Nona bersenyum, kau tentu sudah ditolong oleh Kong Lo Chiampo, eh betul tidak? Si pemuda geleng-geleng kepala. Hei, kau jangan menggoda aku. Keadaanmu begini segar dan bersemangat terang kau tentu sudah dapat ditolong oleh si dewa obat itu, kenapa kau masih geleng-geleng kepala? Adikku, kau keliru menebak. Habis bagaimana? Sabar dahulu, jangan tergesa-gesa, nanti engkomu menuturkan duduknya perkara, adikku au kenapa kau nyubit? Ho Tiong Jong mengusap-usap lengannya sambil bersenyum. Seng Giok Chin sebenarnya seorang gadis yang bersifat serius dan bertindak tegas, tapi belakangan ini ia galang gulung dengan si pemuda yang selalu gembira. Jenaka hatinya menjadi lembek dan banyak berubah adanya. Mendengar kata-katanya si pemuda yang berkelakar, hatinya sangat geli, tidak tahan kalau ia tidak memberikan cubitan mesra. Rasakan terdengan si gadis berkata, kalau kau masih mau berbelit-belit lagi bicara, nanti adikmu akan mencubit lebih sakit lagi mengerti? Sinona berkata sambil kerlingkan matanya diiring oleh senyuman memikat, hingga Ho Tiong Jong berdebar keras hatinya dia betul-betul cantik ketik katanya dalam hati sendiri. Baiklah, akan ku ceritakan lantas ia berkata pula pada si Nona, supaya jangan kena dicubit, kenapa adik Giok jadi kaya kepiting bisa. Nona Seng tidak sabaran karena Ho Tiong Jong kembali berkelakar bicaranya, maka ia sudah mencubit lagi, hingga si pemuda berjengit pura-pura. Ini baru seperti kepiting, nanti cubitan berikutnya seperti kalajengking, kau boleh rasakan titik hihihi. Ho Tiong Jong tertawa gembira sekali. Dua orang muda itu berkelakar penuh bahagia untuk sementara melupakan saat genting yang tengah menanti. Adik Giok kau masih belum menebak dari sebab apa aku menotok padamu, kata Ho Tiong Jong. Si Nona berpikir, aku tahu, kau menotok aku supaya aku tidak turut naik gunung, karena di sana kalau tidak menjumpai Kong Lo Chiampo'e pikiranmu tentu aku akan bersusah hati, kau terlebih dulu melihatnya ke sana, begitu bukan? Setelah berkata si Nona tundukan kepalanya, mukanya kemerah-merahan. Adik Giok tebakanmu tepat sekali. Betul-betul kau pintar tidak percuma menjadi anak masnya Pocu dari Sengkipo. Awas, Ya Si Nona mengancing tangannya diulur hendak mencubit lagi, tapi Ho Tiong Jong pegang tangan yang halus dan ketawa gembira. Tapi kemudian ia lepaskan cekalannya dan sodorkan tangannya untuk dicubit seraya berkata, Biarlah, lebih banyak mendapat cubitanmu, lebih banyak aku mengenangkan wajahmu yang elok di tempat baka. Eng Kho Jong, si gadis berseru, sambil menekap mulutnya si pemuda, kau jangan cerita yang begituan, seram aku. Ho Tiong Jong ketawa nyengir. Habis bagaimana selanjutnya? Kau mendapat pertolongan siapa jadi nyatanya Nona Sengk? Ho Tiong Jong lantas menceritakan pertemuannya dengan Kiai Hia Sian Jin, oleh ia diberi pil yang mujijat, hingga tubuhnya dirasakan segar bugar dan semangatnya menyala. Aku seumur hidupku belum pernah berlutut di halapan orang si pemuda menutup ceritanya, akan tetapi ketika ketemu dengan Kiai Hia Sian Jin entah bagaimana pikiranku lantas aku menekup lutut meminta pertolongan. Setelah mendengar penuturannya si pemuda, Seng Jiok Jin kerutkan alisnya yang lentik, seakan-akan yang berpikirlah mengong sejenak. Aku mau menemui Kiai Hia Sian Jin katanya berbareng ia lompat bangun dan lari mendaki gunung menuju ke arah rumahnya si orang pandai. Ho Tiong Jong mengejar dan menghalang-halangi perjalanannya si gadis. Hei, kenapa kau mencegah aku kesana? teriak Seng Jiok Jin. Ho Tiong Jong, kiranya ia hanya main-main saja, menggoda Nona Seng, sebab setelah itu ia lepas lagi si Nona untuk meneruskan perjalanannya. Awas kau tunggu ya sebentar kau akan mendapat cubitan kalajengking terus si Nona sambil lari naik gunung. Ho Tiong Jong hanya tertawa dan mengawasi bayangan si Nona yang semakin lama semakin jauh dan lenyap dari pemandangannya. Kembali kedukaan mengaduk dalam hatinya setelah Nona Seng tidak ada di dampinya. Dengan lesu ia menghampiri ke bawahnya pohon, di mana ia sambil melamun menantikan baliknya Seng Jiok Jin. Tidak lama ia menanti, dari atas gunung meluncur turun Seng Jiok Jin laksana bidadari saja. Dengan berseri Ho Tiong Jong datang menghampirinya. Tapi heran, wajahnya si Nona tidak segembira seperti tadi ketika ia naik gunung. Bagaimana tanya Ho Tiong Jong? Seng Jiok Jin hanya gelengkan kepala. Mari kita turun gunung saja kata Ho Tiong Jong. Kita pergi kemana? Hidupku tinggal beberapa jam lagi saja, pikirku hendak mengadakan perjamuan berduaan dengan kau pikir? Seng Jiok Jin tertawa tidak wajar. Ya sesuka hatimu saja, kau mau ajak kemana aku juga menurut saja. Ho Tiong Jong bercekat hatinya, ia melihat perubahan sikap Seng Jiok Jin, Maka lalu ia menanya, Hei kenapa kau ini? Apa ada hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu? Mungkin jawab si Nona singkat, sambil terus putar tubuhnya jalan pelahan-lahan turun gunung. Ho Tiong Jong menyusul. Mari aku antar kau pulang katanya. Tangannya diulur hendak menyekal tangannya Seng Jiok Jin, Tapi Seng Ona berkelit kemudian berkata dengan suara, Bahwa kau akan datang ke rumahku, memang aku sudah menduganya. Aku tidak ingin melihat kau membuang-buang tempomu yang berharga. Ho Tiong Jong heran mendengar kata-katanya Seng Jiok Jin yang membingungkan. Kenapa si Nona mendadakan saja jadi berubah sikapnya? Pikirnya, perempuan itu memang sukar dirabah kemauannya, Ia seperti menyesal sudah mengikuti padanya, Jiok Jin memang anak manja dan dari kalangan atas, Tentu saja tidak betah melayani dirinya yang sudah dekat mati, Ia bukan satu tingkatan dengannya, Bagaimana juga susah diciptakan pergaulan yang akrab. Selagi Ho Tiong Jong terbenam dalam lamunannya, Tidak terasa sudah mendekati kudanya yang dicancang pada sebuah pohon. Mereka datang ke situ dengan naik seekor kuda, Tatkala mana di sepanjang jalan mereka bercakap-cakap dengan gembira. Tapi sekarang ketika hendak meninggalkan tempat itu mendadak si Nona sikapnya berubah dingin. Betul-betul Ho Tiong Jong tidak habis mengerti. Si Nona loloskan tali kuda yang melihat di pohon kemudian berkata pada Ho Tiong Jong, Nah, sekarang begini saja, Kalau kau datang ke rumahku tentu tidak begini enak hati, Lebih baik aku sampaikan padanya supaya dia datang menjumpai kau, Dengan begitu kau berdua bisa leluasa. Sampai di sini ia tidak bisa melampiaskan bicaranya, Disambung oleh mengucurnya air mata, Ia menangis sesenggupkan, Entah karena apa ia sampai demikian sedih dan semua kata-katanya masih belum dapat mengerti oleh Ho Tiong Jong. Adik Giok. Ho Tiong Jong berkata pelahan, Apa artinya perkataanmu itu? Sambil berkata si pemuda datang lebih dekat dan hendak menyekal lengannya si gadis, Tapi Seng Giok Chin mengelakkan tangannya, Kemudian dengan kegesitannya ia sudah lompat ke atas pelana kuda, Dengan satu kali cambukan saja seng kuda sudah lari terbang. Ho Tiong Jong mengejar, Ia tidak puas dengan sikapnya si nona yang aneh. Kuda dilarikan dengan kencangnya, Akan tetapi Ho Tiong Jong dengan menggunakan ilmu lari cepatnya yang istimewa, Dengan mudah sudah dapat menyandak. Kemudian dengan sekali enjot tubuhnya melayang dan sebentar lagi tampak ia sudah duduk nangkering di belakangnya Seng Giok Chin. Sambil peluki tubuhnya si jelita, Ia berbisik adikku, Kau kenapa ngambek? Kau anggap aku ini orang macam apa? Ada apa-apa urusan sebaiknya kau bicarakan belak-belakan, Jangan bikin aku menebak-nebak. Kau kasih nona merontak-rontak dari pelukannya si pemuda, Akan tetapi berontaknya itu hanya separuh hati saja, Sebab biar bagaimana juga ia merasa bahagia di peluk rapat-rapat oleh pemuda pujaannya itu. Aku kenapa, adik yang baik? Ho Tiong Jong berbisik pula di kuihnya. Kau senantiasa tidak melupakan dirinya, Sehingga kau berani menaruhkan jiwamu untuk dia si gadis menjawab sambil terisak-isak. Demi kau adikku aku berani mengorbankan jiwaku dengan ikhlas jawab si pemuda yang masih belum mengerti kemana junturungannya perkataannya si gadis. Seng Giok Chin menjadi sengit karena Ho Tiong Jong masih belum mengerti akan bicaranya, IHM, ia menggeram mungkin aku tidak demikian baik nasibnya. Dengan alasan apa kau dapat berkorban untukku jiwamu sudah ditukar dengan jiwanya, Mana ada jiwamu lagi dan bersedia berkorban untukku. Kini baru Ho Tiong Jong dapat merabah-rabah kemana arahnya perkataan si nona. Ia sekarang sudah tidak bingung terhadap perubahan sikapnya si gadis. Seng Giok Chin cemburuan karena Kim Hang Jie, rupanya ketika ia naik ke Pokesan, menemui Kiai Hia San Jin, Di sana ia sudah mendapat keterangan tentang Ho Tiong Jong sudah mempertaruhkan jiwanya kepada Soe Kie Han guna menolong nona Kim. Kiai Hia San Jin tentu menasehati pada Seng Giok Chin, Untuk ini mempertimbangkan matang-matang sikapnya terhadap si pemuda, Karena Ho Tiong Jong sudah punya Kim Hang Jie, Yang telah ditolongnya dari tangan si kakek aneh dengan pertaruhkan jiwanya ditusuk dengan jarum mautnya si kakek. Tidak heran, barusan ketika turun gunung Pokesan ketemu lagi dengan Ho Tiong Jong parasnya si nona tampan lesu dan tidak gembira lagi. Oha, urusan Adi Hang yang bikin kau ngambek, kata si pemuda. Seng Giok Chin tidak menjawab. Adi Giok, kau jangan keliru membedakan urusan. Kalau aku berani pertaruhkan jiwaku untuk menolong Adi Hang dari tangan si kakek, Itulah karena terdorong oleh perasaan membalas budi, Adi Hang banyak menolong aku bagaimana baik ia ketika pada lima tahun berselang aku berada di rumahnya belajar silat. Pengorbanan untuknya karena disebabkan membalas budi, Tapi, misalnya aku rela mengorbankan diriku untukmu, Adi Giok, ini lain lagi sifatnya. Lainnya tanya si nona pelahan. Lain, bukan karena budi, tapi karena cintaku besar terhadap dirimu. Engko Jong, kau hanya ini perkataan yang meluncur dari mulutnya, Sementara air matanya berlinang-linang bahna sangat girang dan bangga hatinya. Seng Giok Chin tidak sempat menyekai air matanya karena kedua tangannya repot memegangi tali kendali kuda pelahan-lahan dengan sapu tangannya, Ho Tiong Jong menyekai rematu kegirangan itu dari metu dan pipinya si jelita. Begitu telah temperlakuan Ho Tiong Jong, hingga si nona merasa sangat berterima kasih dan memuji Tuhan, bahwa pilihannya tidak keliru. Awan kedukaan dan perasaan cemburu yang meluap-luap tadi telah lenyap entah kemana. Kini kembali tampak wajahnya yang ramai dengan senyuman kerlingan matanya yang memikat, Senyumannya yang menawan, semua itu tak dapat dilupakan oleh si pemuda, Tidak heran kalau ia, setelah menyeka kering air matu yang berlinang-linang tadi, lantas pererat pelukannya. Adik Giok, kau marah aku memeluk tubuhmu bisiknya pelahan. Ah, Eng Ko Jong, aku bahagia jawabnya hampir tak kedengaran keduanya bersenyum, Dengan begitu perjalanan diteruskan dengan sangat gembira. Untuk sementara mereka melupakan bayangan malaikat lemaut yang akan mengambil jiwanya Ho Tiong Jong dalam tempo beberapa jam saja-saja. Tau-tau mereka sudah sampai di Kepohong, sebuah distrik yang hanya Sengyiok Chin yang mengenalnya sementara itu perutnya Ho Tiong Jong sudah keroncongan. Adik Giok omong-omong perutku kini sudah minta diisi, bagaimana kalau kita mampir di sebuah rumah makan dalam kota? Bagus, aku pun lapar jawab si jelita ketawa. Tapi, tapi apa? Bagaimana, tempohmu sangat singkat sekali. Ah Adik Giok, kau jangan mengingatkan itu, biarlah sang tempo lewat. Kita anggap saja seperti tak akan ada kejadian apa-apa. Sesuatu detik yang lewat sebaiknya disiasiakan untuk kita beromong-omong dengan gembira, Aku ingin tempohku yang singkat ini digunakan untuk hidup berkumpul bersama-sama kau di suatu tempat. Tapi oh, Adik Giok maafkan ucapanku ini ada melanggar batas kesopanan. Hati Seng Giok Cicperih mendengar perkataan pemuda pujaannya. Eng Ko Jong, seumurku aku belum pernah tunduk kepada siapapun juga, Belum pernah aku melayani dengan penuh kesabaran, Tapi terhadap kau entahlah, aku sendiri tidak mengerti, kenapa aku bisa jinak. Titik itulah cinta, Adik Giok, bisik si pemuda dengan mesra. Hati Seng Giok Cicperih tertegun, perasaan bahagia yang belum pernah dialamkan sebelumnya telah meliputi dirinya, Ketika mendengar kata-katanya si pemuda diiring dengan pelukan yang ngerat dan ciuman pada pipinya. Seketika itu wajahnya si Nona menjadi merah jengah, Tangannya bergemetar dan hampir tali kendali kuda terlepas dari cekalannya. Pipinya dirasakan panas dengan tiba-tiba, Tangannya kepingin merabah pipi bekas ciuman tadi, Tapi tak berani karena malu. Kuda terus berjalan. Adik Giok hidupku mungkin hanya tinggal dua jam lagi, Aku ingin serahkan padamu tempo ini untuk kau memilih saat-saat kita bergembira, bagaimana? Kembali Seng Giok Cic merasa hatinya seperti disayat pisau, Perih rasanya mendengar ucapan si pemuda, Engko Jong suaranya hampir tidak kedengaran karena Menahan sedihnya, aku tak dapat menetapkannya aku serahkan padamu dan aku hanya menuruti saja. Ho Tiong Jong mengelah nafas. Segera mereka sudah masuk ke dalam kota Pik Hong yang ramah di depannya satu rumah makan si gadis hentikan kudanya, Mereka pada turun dan masuk ke dalam rumah makan tersebut. Waktu itu keadaan sudah melatih Seng Giok Cic memesan makanan yang lezat-lezat guna menjamu pemuda pujaannya untuk penghabisan kali. Wajahnya dipaksa bergembira, tapi tak dapat mengelabdobi matanya Ho Tiong Jong, Yang mengawasi padanya dengan penuh kasih, bahwa di wajah yang cantik itu ada tersembunyi kesedihan luar biasa. Meskipun hidangan yang dihadapi semua ada terdiri dan hidangan pilihan dan arak yang paling bagus, Ternyata Ho Tiong Jong tidak bernapsu makanya ia hanya terus-terusan menenggak araknya. Pikirannya sangat kalut, dan nona yang dikasihi akan ia tinggalkan dalam tempo singkat ini, Karena malaikat lemaut rupanya sudah tak mengasih kelonggaran lagi. Tanpa terasa arak itu sudah banyak setali di tenggaknya, hingga mukanya menjadi merah. Seng Giok Cic tidak berani mencegahnya ia tahu karena saat itu adalah untuk penghabisan kalinya Ho Tiong Jong menenggak ajak. Ia terus melayani si pemuda dengan telatan, beberapa kali ia minta Ho Tiong Jong makan, tapi si pemuda hanya ganda ketawa saja. Si nona sendiri paksakan makan, tapi hidangan yang demikian lezat itu tak mau masuk ke perutnya, seolah-olah mandek ditenggorokannya. Hatinya sangat pilu, mana dapat makanan masuk dengan mudah. Adik Giok terdengar si pemuda berkata, sebaiknya kita mencari rumah penginapan supaya kita bisa bercakap-cakap dengan leluasa, bagaimana apa kau? Baik, mari kita pergi memotong si gadis. Berbareng ia bangun dari duduknya, lantas panggil pelayan untuk perhitungkan makanan yang masih utuh rasanya itu. Kemudian ia mengajak Ho Tiong Jong, ke satu rumah penginapan yang tidak banyak tetamunya. Ketika mereka sudah berada dalam kamar Ho Tiong Jong lantas rebahan diranjang karena kepalanya dirasakan agak pusing. Ia minta teh panas pada si Nona, kebetulan teh masih panas betul ketika dituang di cangkir, sambil meniup teh supaya agak dingin. Si Nona duduk di tepi pembaringan seumurnya. Seng Giok Chin baru kali ini melayani lelaki, ia lebih banyak dilayani daripada melayani orang. Betul-betul cintanya si Nona sangat murni, ia mengasih pelayanan yang menyenangkan sekali hatinya Ho Tiong Jong, selagi si Nona meniupi teh yang masih mengebul si pemuda mengawasi mukanya yang cantik tapi dirundung duka. Hatinya sangat pilu, sebab tidak lama lagi akan meninggalkan Nona yang dikasehinya ini. Nah, teh ini sudah agak dingin, mari bangun. Terdengar si Nona berkata. Ho Tiong Jong bangun, berduduk menghadapi si Nona. Sambil menyodorkan cawan teh ke bibirnya untuk diminum, air matanya Seng Giok Chin tampak bercucuran deras sekali. Tangannya bergemetaran dan hampir tak kuat memegang cawan yang sedang diirup oleh Ho Tiong Jong. Teh itu sangat harum ketika masuk di cenggorokannya dirasakan enak sekali dan segar. Rasa pusingnya pelahan-lahan hilang, kini ia mengawasi si Nona yang sedang menangis sesenggukan. Ho Tiong Jong dekati duduknya pada si Nona, lalu ular tangannya memegang pundaknya si gadis, katanya adik Giok, buat apa kau menangis? Aku seorang yang bernasib celaka, tidak ada harganya ditangisi, kau sangat cantik, banyak pemuda yang ingin mendekatimu, maka tidak susah untuk kau dapati satu pemuda yang unggul segala galanya dari Ho Tiong Jong. Karena mulutnya ditekap tangannya si gadis yang mungil, dengan air metu berlinang-linang, si Nona berkata Engkau Jong, hatiku sudah menjadi kepunyaanmu. Meski ada pemuda yang seratus kali lebih unggul darimu juga tidak akan menggerakkan hatiku yang sudah dingin, manakalakah sudah tidak ada lagi di dalam, ah, Engkau Jong kau. Seng Giok Chin tidak tahan dengan kesedihannya, maka ia sudah menangis keras. Ho Tiong Jong datang memeluk dan membisikannya, adik Giok kau sadar, di sini tempat apa, jikalau kau nangis keras-keras nanti orang punya dugaan ada keliru tentang kita berdua. Tapi Engkau Jong, aku tidak ingin berpisah dengan kau, jawabnya terisak-isak ia menurut juga pelahan nangisnya. Ho Tiong Jong dong akan mukanya si gadis yang tengah mendongakan kepalanya menangis, hingga dua pasang metu saling pandang, air metu berlinang di kedua belah pipinya, membuat Ho Tiong Jong perih hatinya. Demikian besar kecintaan hati si Nona terhadap dirinya yang bernasib celaka. Setelah sejenak saling pandang, tiba-tiba si pemuda memeluk lebih erat dan mencium bibirnya si cantik, adik Giok maafkan aku. Berbareng si gadis tubuhnya menjadi lemas, karena kena totokan urat tidurnya. Si Nona jatuh pulas, dengan pelahan-lahan direbahkan di atas pembaringan Ho Tiong Jong memandang wajah Nona Seng dengan hari seperti diiris airis pisau. Air matanya bercucuran tak tertahan, seumurnya Ho Tiong Jong belum pernah mengalami kesedihan demikian hebat. Ia sangat kasihan pada si Nona, tak mau Nona Seng menyaksikan dalam kematian, maka sengaja ia menotok urat tidurnya supaya si Nona pulas dan ia sendiri dapat meninggalkannya. Kalau totokannya nanti terbuka sendirinya si Nona mendusin, ia sudah tidak ada pula di situ dan mayatnya berada di lain tempat, demikian maksudnya si pemuda menotok si gadis. Setelah sekali lagi ia memandang parasnya si Nona yang cantik, ia sudah berjalan keluar dari kamar itu pelahan-lahan dengan saban-saban menyekair matanya yang lantas mengalir dengan lengan bajunya Ia kemudian mengunci pintu dan padamkan penerangan. Belum lama ia berjalan keluar, tampak ada satu bayangan berkelebat dan dengan berindap-indap masuk ke dalam kamar. Pintu lantas dirapatkan dan sebentar kemudian penerangan pun telah padam. Aaaaaa titik siapa dia? Beraninya lonong masuk ke dalam kamar justru si jelitas sen ciok. Cin tengah rebah di pembaringan dalam keadaan tertotok. Kejadian ini akan dituturkan kemudian sekarang marilah kita ikuti jago kita, Hotiong Jongjang jalan dengan pikiran kalut. Kemana ia menuju ia juga tidak tahu, ia hanya menuruti kakinya saja berjalan pikirnya lebih jauh jaraknya dengan rumah penginapan ada lebih baik ia menemui kematiannya. Dengan begitu, nona seng yang ia kasih tak usah menyaksikan di mana mayatnya berada jalan punya jalan akhirnya seng kaki membawa ia keluar kota dengan masuk ke daerah pegunungan.